Intro Taro sebagai fasilitas pelayanan kesehatan kita punya satu layanan tapi ini bukan cuma untuk kulit katanya nih di Skin & Laser Rumah Sakit Premier Bintaro bisa menghilangkan tato jadi penasaran ya saya pengen cobain kesana aku tetap glowing karena aku treatment di Skin & Laser Rumah Sakit Premier Bintaro ayo teman-teman bu ibu mari kita tetap glowing dan tetap cantik dan awid mudah aku baru tau ada Skin & Laser di Rumah Sakit Premier Bintaro kayaknya aku tertarik yuk kita coba yuk mau cantik? mau lebih cetar wajahnya? saya Hana Hasan Afadal Muhammad selalu merawat wajahnya juga teman-teman jangan lupa kita pergi ke Skin & Laser Clinic Rumah Sakit Premier Bintaro tiba-tiba tiba-tiba selamat menikmati 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 Supaya Anda merasa aman saat berada bersama kami di rumah sakit. Kami akan berusaha sebaik-baiknya untuk selalu melayani Anda setiap saat. Adalah kebahagiaan bagi kami bila kami dapat turut serta menjaga buah hati Anda. Karena kami sangat peduli dengan kesehatan Anda dan keluarga. Mencuci tangan dengan benar adalah bentuk tanggung jawab kami untuk menjaga Anda sekeluarga tetap sehat. Saat Anda batuk, jangan lupa tutup mulut Anda dengan tisu ataupun dengan lengan tangan Anda. Agar orang-orang di sekilir ini Anda juga tetap terjadi. Tetap menjaga cara demi kesehatan Anda. Dunia mungkin berubah. Tetapi komitmen kami untuk kesehatan Anda tetap sama. Kesehatan Anda adalah prioritas kami. Karena Anda sangat berarti bagi kami. Jarak tidak menghalangi kami untuk dapat melayani Anda. Dimanapun Anda berarti. Kami selalu berada di hati Anda. Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Anda. Kami sangat bangga memiliki Anda sebagai bagian dari perjalanan kesuksesan rumah sakit Premier Bintaro. Karena kami ada untuk Anda. Kami siap menyambut kehadiran Anda dan keluarga di rumah sakit Premier Bintaro. Karena kami sangat ingin menjadi sahabat sejati Anda di dalam menjalani merah. New Normal Terima kasih telah menonton! Halo, saya Dr. Bintang Pramodana. Saya seorang spesialis neuroanesthesia di rumah sakit Premier Bintaro. Dokter spesialis anestesi berperan pada prosedur operasi dalam hal pemiusan. Yakni untuk menenangkan pasien dan menjaga refleks yang tidak dikehendaki. Namun tidak hanya itu, spesialis anestesi juga melakukan monitoring terhadap kondisi pasien dan memastikan pasien tidak melalui pasien. Saya akan merasakan nyeri ketika dioperasi maupun setelah dioperasi. Lebih jauh lagi, dokter spesialis neuroanesthesia adalah dokter spesialis anesthesia yang menjalani bidang neurologi. Seperti pada penanganan berdasaraf, serta penanganan pasien kritis seperti pada kasus stroke. Pasien dengan kasus stroke seringkali membutuhkan tindakan operasi ataupun prosedur invasif lainnya. Spesialis neuroanesthesia berperan dalam merancang rencana anesthesia, baik dari sebelum tindakan sampai dengan sesudah tindakan, untuk memastikan pasien dapat menjalani prosedur dengan aman dan nyaman. Dengan ini, diharapkan risiko komplikasi dan efek samping dapat diminimalisir. Saya Dr. Bintang, selam sehat untuk kita semua. Halo, saya Dr. Raditya Utomo, dokter radiologi subspesialis radiologi intervensi di Rumah Sakit Premier di Ntaruk. Dr. Radiologi Intervensi merupakan subspesialis radiologi yang melakukan prosedur minimal invasif dengan panduan pencintaan radiologi, baik USG, CT scan, MRI, dan cat-like, ataupun fluoroskopi, untuk menghasilkan diagnosis dan memberikan terapi yang tepat bagi pasien. Secara khusus, dokter radiologi intervensi melakukan prosedur minimal invasif vaskular dan non-vaskular dengan berbagai alat khusus untuk menegakkan diagnosis dan memberikan terapi bagi pasien. Oleh teknik ini, pasien mendapatkan berbagai keuntungan seperti berkurangnya resiko, lebih nyaman ketika tindakan, luka yang lebih kecil, waktu rawat yang lebih singkat, serta pengulihan yang lebih pendek. Pada area intervensi neuroradiologi, dilakukan diagnostik vaskul otak dan terapi kelainan vaskular, baik stroke, malformasi vaskular, maupun aneurisma. Khususnya pada stroke, sumbatan pembuluh darah, dilakukan pengambilan sumbatan secara fisik menggunakan alat khusus, yaitu mekanal kromitomi dan aspirasi trombus, yang bertujuan menyelamatkan jaringan otak yang beresiko di sekitar sumbatan, yang diharapkan pula mengurangi kecacatan dan menghindari kematian. Saya Dr. Radit, salam sehat untuk kita semua. Halo, saya Dr. Ahmad Sulaiman Al-Wahdi, dokter spesialis saraf dengan kehususan dan keminatan di bidang neurointervensi endovaskular yang berpraktek di Rumah Sakit Premier Bintaro. Jadi, apa sih neurointervensi itu? Neurointervensi itu adalah seorang dokter atau cabang ilmu dari neurologi atau saraf yang berhubungan langsung dengan pembuluh darah. Jadi, mengapa dikatakan neurointervensi? Jadi, yang dapat melakukan intervensi terhadap kelainan-kelainan pembuluh darah. Jadi, apa saja yang bisa dikerjakan oleh seorang neurointervensi endovaskular itu salah satunya adalah tata laksana stroke akut dengan melakukan, kita sebut, mechanical thrombectomy atau bisa juga tata laksana kelainan pembuluh darah lain seperti aneurisma, ataupun AVM, ataupun kelainan pembuluh darah lain yang berhubungan dengan kepala leher dan pembuluh darah tulang belakang. Saya Dr. Aiman, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan dari Rumah Sakit Premier Bintaro yang mengundang perketwi pada rangkaian kegiatan hari ini untuk tujuan pembentukan atau pekerjasama untuk menciptakan pembuluh darah dari gedokteran kesehatan wisata Indonesia. Kami menyambut Rumah Sakit Premier Bintaro ini sebagai bagian daripada Mitra Strategis Perketwi untuk ke depan bisa bersama-sama dengan Perketwi untuk menciptakan layanan unggulan wisata kesehatan Indonesia Kami juga membuka peluang kerjasama ini dalam jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dokter-dokter Indonesia dalam melakukan pelayanan service excellent bagi seluruh warga negara Indonesia yang membutuhkan pelayanan kedokteran yang baik Luar biasa kami sungguh sangat berbahagia karena ternyata Rumah Sakit Premier Bintaro ini memiliki berbagai program yang juga berkaitan dengan sport health tourism Kenapa saya katakan ini menarik karena kami di dalam pilar yang ingin dimajukan oleh perhimpunan kedokteran wisata kesehatan Indonesia salah satunya adalah tentang sport health tourism Jadi tadi kami lihat juga ada sport klinik di sini yang sudah tumbuh dan berkembang sejak 2008 Dan saya lihat tadi ada senior dokter Haryoti Larsa SPKO juga ada dokter Doni SPKO dan dokter Taufan SPKO yang mendukung Dan semoga kedepannya beliau-beliau ini bisa mengembangkan, mengemas apa yang ada selama ini dalam sport klinik dengan berbagai kolaborasi dengan keilmuan lain maupun kompetensi lain di Rumah Sakit ini bisa mendukung kepada health tourism Indonesia Sudah sejak lama Rumah Sakit Premier Bintaro sebenarnya telah mengusung sebuah konsep layanan medical tourism Tetapi di era pandemi ini justru kami semakin bermotivasi untuk membuat layanan medical tourism atau hospital tourism ini menjadi unggulan di Rumah Sakit Premier Bintaro Untuk itu kami mengajak seluruh pihak untuk sama-sama mendukung bahwa Indonesia pasti bisa memberikan layanan yang terbaik bersama para dokter yang juga mempunyai kompetensi yang baik dan rumah sakit-rumah sakit di Indonesia di dalam memberikan pelayanan kepada pasien sehingga para pasien mendapatkan pengalaman yang baik mendapatkan pelayanan kesehatan di tanah air sendiri Banyak bangsa Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Tetapi di era pandemi ini adalah sebuah kesempatan atau opportunity yang baik untuk semua rumah sakit bersama-sama membangun pelayanan kesehatan yang bermutu dan memberi kenyamanan kepada pasien-pasien yang membutuhkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami pada hari ini di Naswa Risata Kota Selatan telah melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan pembahasan usulan penunjukan rumah sakit Premier Bintaro sebagai hospital turisme yang ada di Tangan Selatan Program ini sangat bersinergi dengan program pemulihan kota selatan khususnya di Naswa Risata dalam rangka pemulihan ekonomi selama masa pandemi ini Beberapa hal yang kami lakukan salah satunya yaitu bagaimana kami mendorong rumah sakit-rumah sakit yang ada di Tangan Selatan yang memiliki potensi sebagai hospital turisme untuk melaksanakan dan menyanggarkan kegiatan paket wisata kesehatan atau yang kita kenal dengan hospital turisme di usia yang ke-23 bagi rumah sakit Premier Bintaro program ini dapat terlaksana dan menjadi pilot project yang ada di Tangan Selatan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Rumah Sakit Premier Bintaro Hasil MCU-nya Alhamdulillah bagus Dan aku jadi tahu hasil medikal aku dari dantung, ginjal, lambung, paru-paru Keren banget dan penting buat kita semua supaya kita lebih bisa jaga diri kita sendiri, sayang sama diri kita sendiri Terima kasih Terima kasih Semangat terus Jangan lupa medical check up di rumah sakit Premier Bintaro Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Memang Terima kasih Jangan lupa Yeeyyyyy Katanya ini Skin kaleestre Rumah Sakit Premier Bintaro bisa menghilangkan Tato Jadi penasaran ya Saya pengin coba kesana Aku tetep glowing karena Internation 근데 Skin and laser Rumah Sakit Premier Bintaro Ayo teman-teman, ibu-ibu, mari kita tetap glowing dan tetap cantik dan awis muda. Aku baru tahu ada skin and laser di rumah sakit Primer Bintaro. Kayak aku tertarik. Yuk kita coba yuk. Mau cantik? Mau lebih cetar wajahnya? Saya, Hana Hasan Afadal Muhammad. Selalu merawat wajahnya, juga teman-teman. Jangan lupa kita pergi ke skin and laser klinik rumah sakit Primer Bintaro. Apapun? Gakukkiga! Gawo-Gawo! Congratulations to RK 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 Bintaro.. Perpunggangnya, ibu, masalah yang senyenya Bintaro. Terima kasih telah menonton! 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 menontononton! Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Indonesia Terima menonton 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 Terima Terima menonton 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 practice to promote better nursing practice and health care. Ini juga selain juga judulnya panjang dalam bahasa Inggris pula ya, tapi maknanya juga sangat luar biasa, yaitu true evidence base. Jadi kita berdasarkan kepada data evidence base yang memang kita miliki. Untuk itu tanpa saya membuang waktu, saya mengucapkan selamat hari perawat internasional jaya dan sukses untuk seluruh perawat, khususnya untuk anak-anakku tersayang di Premier Bintaro dan juga di keluarga besar Remsia Samdarbi Healthcare Indonesia, Premier Jati Negara dan Premier Surabaya, dan juga seluruh perawat di tanah air. Tetap melayani dengan sepenuh hati, dengan sepenuh akal pikiran, dan sepenuh jiwa kasih kita, dan tetap menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di tanah air ini. Bravo, sukses, dan maju untuk kita semua. Terima kasih, dan salam sehat. Terima kasih, kami ucapkan kepada Dr. Marta atas sambutannya yang sangat luar biasa. Semoga Dr. Marta dan keluarga diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Berikutnya kita beranjak ke acara inti, ke acara webinar sesi pertama yang akan dipandu oleh moderator Nurse Juni Arta Gultom, Eskap MSC. Terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari beliau. Nurse Juni Arta Gultom, Eskap MSC, riwayat pendidikannya dari tahun 2002 sampai 2007, Sarjana Keperawatan di Universitas Pajajaran, Bandung. Tahun 2018 sampai tahun 2019, mengambil Master of Science in Advanced Nursing Practice and Leadership di University of Manchester. Riwayat pekerjaannya dari mulai Oktober 2007 sampai dengan Agustus 2018 sebagai staff nurse in medical surgical di Rumah Sakit Premier Bintaro. Januari sampai dengan April tahun 2020, infection control staff di Rumah Sakit Premier Bintaro. Mei tahun 2020, sebandingan saat ini menjadi Quality Risk and Policy Corporate Office Ramsai Semderby Healthcare Indonesia. Baik, untuk efektivitas waktu kepada moderator yang pertama, Nurse Juni Arta, kami persilahkan untuk memandu acara webinar sesi pertama. Baik, terima kasih, Aludi. Semua-sama. Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh peserta nursing webinar pada pagi hari ini. Merupakan satu kebanggaan bagi saya untuk boleh ikut berpartisipasi, memperingati Hari Perawat Internasional di Rumah Sakit Premier Bintaro. Sesuai dengan tema nursing webinar kali ini, yang tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Mata, yaitu Leading Innovation Through Evidence-Based Practice to Promote Better Nursing Practice and Healthcare. Pada sesi pertama ini, kita akan belajar tentang Evidence-Based Practice dari dua pembicara yang luar biasa. Yang pertama adalah Miss Yap Simbi. Hai Simbi. Hai, hai. Hai, selamat datang di Oroba. Selamat datang di sini. We are very excited to learn from you as the expert of Evidence-Based Practice. But let me firstly introduce you to the audience. Simbi merupakan, mungkin Panitia boleh menayangkan CV dari Ibu Simbi. Ibu Simbi merupakan Group Head Nursing Quality and Risk Management di Ramsai Semiderity Healthcare. Beliau sudah berkecimpung di industri kesehatan selama lebih dari 40 tahun. Awalnya beliau memulai karirnya sebagai perawat, yang kemudian berkembang ke berbagai posisi senior management. Beliau kemudian bergabung dengan Ramsai Semiderity Healthcare di tahun 2016 sebagai CEO di Aradamansara Medical Center dan berperan dalam membawa Aradamansara Medical Center meraih sertifikasi MSQH dan JCI. Pada tahun 2019, beliau sempat memimpin Ramsai Semiderity College sebelum akhirnya memimpin Divisi Nursing Quality and Risk Management di Grup Ramsai Semiderity Healthcare. Baiklah, kemudian kita akan lanjut dengan pembicara yang kedua pada pagi hari ini adalah Profesor Dr. Roro Tuti Sriharyati SKP Mars, yang akrab dipanggil Prof. Roro. Selamat pagi, Prof. Roro. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat semuanya. Iya, amin, Prof. Baik, saya akan bacakan CV Prof terlebih dahulu ya, Prof. Prof. Roro merupakan Profesor Keperawatan Fakultas Keperawatan di Universitas Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan Surveyor Akreditasi Nasional. Beliau menamatkan Pendidikan Sarjana Keperawatan di Program Sudi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Magister Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dan Dokter Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia. Beliau memiliki banyak pengalaman berorganisasi, seperti yang dapat kita lihat pada tayangan berikut ini. Slide selanjutnya dapat tampilkan. Ada banyak pengalaman berorganisasi dari Prof. Roro ini ya. Begitu pula pengalaman dalam melakukan berbagai penelitian. Ada pada slide selanjutnya. Nah, kita bisa lihat ini ada banyak penelitian yang sudah dipublis oleh Prof. Roro. Jadi, memang sungguh tidak diragukan lagi ya, ekspertis beliau ini dalam evidence-based practice. Oleh karena itu, mari kita akan mulai webinar kita pada pagi hari ini. Saya akan bacakan peraturan yang harus kita ikuti. Tapi sebelumnya, saya akan sampaikan kepada para pembicara, misyap Simbi, dan Prof. Roro, bahwa pemaparan materi pada pagi hari ini akan dilakukan secara berurutan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab. So, Simbi, the presentation from both speakers, you and Prof. Roro, it will be done sequentially, and then we will continue with the Q&A. While you prepare yourself, I will explain the webinar rules to the audience first. Para peserta webinar yang terhormat, sebelum mulai, saya akan membacakan tata tertip webinar yang perlu dipatuhi agar acara berlangsung dengan baik pada pagi hari ini. Berikut adalah peraturan yang akan kita ikuti pada webinar ini. Yang pertama, ID peserta dalam webinar harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Yang kedua, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Ketiga, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung. Semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom atau YouTube disampaikan melalui chat, maksudnya pertanyaan-pertanyaannya. Yang kelima, ajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, alamat email, instansi, dan pertanyaan secara ringkas. Selanjutnya, moderator akan memilih beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi. Pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan door price dari panitia berupa gift voucher, hydrafacial serum dari Skin & Laser Clinic Rumah Sakit Premier Bintaro, package medical check-up kristal, dan hadiah hiburan yang telah disediakan. Kemudian, untuk mendapatkan SKP, maka peserta harus mengisi link pendaftaran, link daftar hadir, dan link evaluasi. Selama acara, panitia akan melakukan share link daftar hadir melalui chat, dan di akhir acara akan dibagikan link evaluasi yang hanya akan aktif selama 30 menit. Baik, yang terakhir adalah ketentuan untuk mendapatkan sertifikat. Peserta yang tidak mengisi Google Form atau daftar hadir dan evaluasi tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi, harap diisi terlebih dahulu. Kemudian, sertifikat akan diberikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar. Sertifikat ini akan dikirimkan selambat-lambatnya 3 minggu setelah penyelenggaran webinar ke alamat email masing-masing peserta. Baik. Baiklah, kita akan mulai webinar kita pagi ini dengan pembicara pertama, Missyap Simbi. Beliau akan membawakan materi yang berjudul Evidence-Based Practice as an Improvement in Developing Nursing Professionalism and Commitment. Alright, without further ado, please Simbi. A very good morning to Dr. Hanif Fadila, the Ketua Umun for PP&I. Dr. Mata, the CEO of Rumah Sakit Premier Pintaro. Ms. Rose Delima, the Director of Nursing for Rumah Sakit Premier Pintaro. And Juni, and to all my nursing colleagues and my co-speakers in this webinar. Before Happy Nurses Day, even though it is the whole week for celebration, so it is a very good thing that you all have organised, having this educational rabbina for all the nurses. It's not just about fun, but it is also about education for our nurses. And before I go on, I would like to correct certain things. I'm not an expert in evidence-based. I'm just here to share and to learn from all of you as well. Okay, can I have my first slide? Okay. Put it on the slide now, Juni. It's okay. You can't put it on the slide, isn't it? I'm sorry. There's a small technical problem. Yeah. No worries. We'll wait for the committee to fix it. The topic given to me today is on evidence-based practice as an improvement in developing nursing profession and commitment. Next slide. So the International Nurses Day team is okay with this. The International Nurses Team for 2022 is as stated by on your posters and also by your CEO is a voice to lead, invest in nursing, and respect rights to secure global health. Now what does this all mean? What's the aim of this team? The ICN has five aims on this team. Number one, it is to invest in and care for the health and well-being of all nurses. The aim two is to invest in nursing education. Team three is to invest in nursing jobs. Team four is to invest in leadership. And last but not least, is to invest in nurses for better health and service delivery. So it is a big call for all nurses. So we have to start from somewhere. right? For all nurses, we have to start from somewhere. Next slide. So this voice to lead was actually implemented, if I'm not mistaken, in 2017. And after that, it was to be started with a voice to lead, like in 2021, a vision for the future care. So nurses are called to be a voice to lead. And it is an overarching team. It focuses on the need for nurses to become more active and vocal in policy development and implementation. When we say you have a voice to lead, you have to voice out, you have to be vocal. The resources and the evidence deal with critical issues of the time and highlight ways in which nurses are making an impact. That's what the International Council of Nurses want us to be. Okay? So nurses at all levels, whether you are just a novice into the system, are called upon to think and to act differently in today's healthcare environment. We are to be the agents of change. As it is already mentioned in the speeches before, nursing forms the biggest bark of the hospital population workforce. So we are asked to be agents of change. An effective change agent must be disciplined. She has to think rationally with an open mind and has to be informed by evidence. Next, please. So evidence practice is not just for nursing. Evidence practice has been there for the longest time. Okay? And it is now considered the golden standard of care. It is an expectation. Our patients are getting more and more intelligent with all the information they can get from the internet, from whatever, Instagram, red, tweets and everything. They have a lot of information and they know about this. It is expected from regulatory agencies, insurance and healthcare funders. they are all looking at the practice that we give, the nursing care that we give. Is it evidence-based? Give her an example. Now, if a patient had a fall in the hospital and when they look at the bill, the day that the patient fell till the day that he discharged, the insurance will ask you to take it off from the bill. That's how things have changed in healthcare. So, what really is evidence-based nursing for us? There must be that dictionary described it as the practice of nursing in which the nurses make clinical decisions on the basis of best available current research. Number one, one component of evidence-based practice is research. Number two, is depending on their own clinical expertise. That's the next picture that you see. We draw from our expertise. Every one of us has many years of experience so we can draw from our expertise. And lastly, it is the needs and the preference of the patient. Now, the next model of care that we're talking about so much in nursing is patient-centered care, where we involve patient, where we involve patient's family. So, we have to ask them what is good for them, what is comfortable for them. and these are the three components of evidence-based practice in nursing. Next. So, we are actually having that knowledge and turning it into action. That's all in a nutshell. It is having the knowledge, turn it into action. Next. As mentioned by your minister just now, early examples of EBP. The first example is by the mother of nursing, Florence Nightingale, in 1800, when there was so much problem with sanitary conditions. So, she observed. There was no research then, but what she did was really about critical thinking skills that she had, evidence and experiment. Keep on looking at the patient, how to improve this patient, and make her or him better, because most of them are soldiers then. And she also used statistics, as mentioned by your minister, to anticipate morbidity, diseases, and mortality, death in patients. So, all this wealth of research we have today, she was actually our trailblazer. She was the star for us, starting it all for us. So, the common heritage that all nurses share, dating back to the mother of nursing, is the natural fit for evidence-based practice. Next one, please. Just let me move this a bit, because I cannot see so well. So, what does evidence-based nursing mean to nurses? Number one, it empowers us. We can have an empowering approach to care. Because we have the knowledge, because we have the evidence, we can practice care with confidence. The other thing is, it gives nurses the tools they need to become change agents to improve the healthcare outcomes. Because we have the evidence, so we learn how to become change agents. As I remember, when I was a nurse many, many years ago, a student nurse many years ago, when we were doing dressing, they were asking us to use papaya skin for the dressing. Do we see papaya skin today? No, we don't. Because healthcare research has gone so far, and there are many improved tools for us to do our care better. An evidence-based practice also allows us to embody an ethic of problem solving. We look at the problem and we start to think and to inquire and to ask how can we solve this problem. First of all, we have to observe, we have to formulate questions, why, why, why is this happening, and it will continue through with studious pursuit of answer through research and integration of care. Finally, it results in improved conditions and outcomes when we have our patient condition been improved locally, we can share it outside as well. That's how we got evidence-based papers coming out because people have practiced it and they have given it to us globally. Evidence-based practice is not asking you to do research. It's just asking us to read research papers. Next, please. Actually, nurses who employ evidence-based practice is actually the nexus. Nexus means the connection between the wealth of medical research that we have. We already have. The doctors are doing. Nurses are doing. We have a lot of medical research and to connect it into our practical experience. We are then able, that's why it is empowering us to be able then to think of standardizing care, to think of how we can decrease medical errors and to bring positive change to our patients, our community and the world. The last aim of the team of nurses today is to invest in nurses for better health and service delivery. We have to think of ways to give better care. Next. EBP actually helps nurses to avoid cookbook medicine. Olden days, they were asked you to do this number one, two, three, this way. There's a certain type of steps. Then it was not considering the other components of EB care. Like clinical experiences, like how do patients feel about it. So cookbook is only by one group of people saying that we should do this procedure or this intervention this way. But with evidence base, we are thinking of three, two other components as well. How does experience come into being? How does a patient's preference come into being? Basing care on research packed and quantifiable data, as our mother of nursing did last time without even anything, she has created it herself, makes it easier to share reasoning behind approaches to treatment. People will ask you, why do you do it this way? Why do you think this way is better? But because we have evidence behind us, we can reason the approaches why we use it. Now, for the longest time, the care of pressure source or the care of pressure areas has changed over so many years. When I was doing nursing, we were asked to turn the patient, do back wrap, put powder and all this. Now it's not in use anymore. You just have to turn patients. All hourly. Then again, it comes with another research to say turn patients according to the patient's condition. If the patient is old and the skins are all dry and easy to break, then you have to do more frequent turning, not just too hourly. You have this reasoning behind why we are doing things. Treatment that considers research and proven methods for improving care often gives us a better outcome. That's how strong evidence base is. Next please. Ultimately, evidence based practice gives nurses the opportunity to take an active role in shaping the practice of nursing. We are nurses. We should be on top of what we are doing, but we must do it in concert with other healthcare professionals because looking after the patient is not just about us. It's also about the doctor who is taking care of the patient. It's also about the physiotherapist, the dietician, all. So we can work in concert, we can work in collaboration with all the other teams so that patient get better outcomes. Our main goal and aim is that patients should have a good experience patients should have better outcomes. It means living up the example that nightingale set and creating a better healthcare system from inside. First of all, we must know what's the problem and then we work towards it. Next slide please. So how is evidence based practice incorporated into nursing? Now evidence based help nurses to determine an effective course of action. For nurses we have a lot of processes and this is one of them. When we assess clinical decisions required, we have to ask why? Why? The why question must always convert information need into answerable clinical questions. Why is this happening? And then you track down the best evidence for answering the question you acquire. And then you critically appraise the evidence and validity and impact and applicability. And then you apply it. And last but not least you still have to evaluate. Now I was looking after my mom who was very ill for many years. And she had developed a lot of problems. and one of them was when she had her second fall and she had a big gap on her head and they sutured it. And it was so difficult for the gap to close because maybe not enough nutrition or whatever so the wound doesn't heal. And fortunate for me I've got good friends who are doctors who are neurologists and she helped me. I kept asking her why is this happening why can't we do this and so both of us tried to talk and to think to ask to acquire to appraise and then we've come up with this method and she said oh my friend who has this experience said we should do this and so in the process of looking after her I have learned a lot of things to learn how to ask to learn how to acquire appraise apply and to audit again so it is all one component of EBP that is clinical experiences okay next so what kind of research is used in evidence based practice commonly they are the randomized control trials which is very accurate I mean most accurate out of the four the evidence gathered from cohort groups of people case control analysis and observation studies opinions from clinical experts okay not necessarily evidence based but it's clinical experience that they have done certain things in certain way and have good outcome that are supported by experiences studies and reports from committees and personal experience as well so the most accurate is on the top two right next next slide so in summary what are the benefits of EBP for nurses now it provides nurses with scientific research so that we can make well founded decisions nurses can stay updated when we start to read research papers on nursing we can stay updated about new medical protocols for patient care now by searching for documented interventions that fit so if we have a certain patient to look after for example I have my mother to look after and this wound was not healing it was giving me a lot of anxiety but we went to search for documented interventions that fit her so we as nurses can increase the patient's outcome for recovery it enables nurses to evaluate the research is it good don't just take it and believe that it is the best no it is it may be the best for some other patients but it is not the best for this particular patient that you are looking at after so they understand the risk and effectiveness of the diagnostic tests and treatments okay the application of EBP enables nurses to include patients in the care plan so because we need one component of evidence-based practice is patient's preference so we need patient's preference we need to talk to patients whether this treatment is making you feel better more comfortable or it is not okay so we are including patients we are including their family into our care for them okay and it allows patients because we do that it allows patients to have a proactive role in their own health care since they can voice out their concerns now it is no more the days of the nurses know best or the doctors know best no the patients themselves know better than most of us sometimes so we have to allow them to be proactive in their role so that like I always tell some of the nurses that if you want to give this person the medication okay an example an easy example is my sister she's on she's a diabetic and she's on the medications but the medications make her nausea gives her the nausea makes her take away her appetite therefore she refused to take the medication now she was given the medication without explanation okay so we have to involve she was not involved in the medications given to her so when I sat down with her and said that this is why we are giving you this and this medication would definitely give you the loose appetite with this medication but still you have to eat something so when it is to her betterment she thinks of it and she starts taking the medications so when they can voice their concerns they will share their values and preferences and make suggestions on how they want to proceed so the doctor tells her that please take this medication half an hour before meal after taking half an hour before meal she lose all appetite so I said try taking your food first and then take the medication and when she did that she could eat better so that's why we say it is different people different it must be specialized care for each of our patients all right next please in conclusion evidence-based nurse practice positions nurses to be a significant influence in healthcare decision and partner we partner with our other healthcare colleagues okay to improve the quality of care we cannot do it on our own okay we have to work in concert with other healthcare givers EBP is a majority opportunity for nurses it is really a good thing for us to enlighten practice and add value it is empowering us healthcare workers okay giving us a voice so that we can speak with our other colleagues right now of course as you want to speak to your other colleagues we have to be knowledgeable we have to read okay and nursing interventions and processes informed by best evidence are critical to realizing healthcare improvements and cost savings now there were a lot of evidence based interventions that have been introduced without us even knowing one of them is ACLS when I was a young nurse I don't know if it's my experience that I'm sharing when I was a young nurse in a hospital and when there is an emergency a patient had a cardiac arrest everybody would be running all over the place don't know what to do which one to give first must wait for doctor and do this you know so when they introduced the ACLS advanced cardiac life support we were all sent for the first or second batch in the hospital and suddenly it opened our eyes that during an emergency these are the algorithms that you have to follow and these are the ways that you can give the patient a better outcome and we all became very confident in what we were doing after going through the course because the course was really tough to pass because the theory was tough the megacode was tough so we went through that and it gave us that confidence to be able without any knowledge of cardiac nursing then I was not even trained as a cardiac nurse without any knowledge just a simple basic student novice or maybe an advanced nurse we could all then know that when cardiac arrest happens we can do this without fear to wait before the doctor comes you can do all these things first if you can you can even intubate if you can but we never do that we just wait for the doctor will come but before the doctor arrives what are the things that we can do to make the outcome of the patient better so this is one of them the other one evidence based practice is critical pathways JCI has been asking us to have critical pathways last time I remember when we first had JCI five critical pathways every year and we were grumbling and mumbling so when we went for the JCI training we told the JCI instructors that this is not going to happen because every year you have to have five so they said okay so now it is just five so the critical pathway for STEMI that means ST elevation myocardial infarction was really good patient come what must you do in ER what must you do you start to call a cath lab you start to do your CT scan everything within 90 minutes is your time for muscle time so these are all evidence base that is good for the okay so as nurses we are asked to have this education to have this leadership this is all the team of this year's nursing days team so we have to be the nurses that make a difference we have to be nurses that make a difference and to be able to do that we must be different we must think of working outside our box how can we do better how can we are there any other methods that we can employ by just having this conventional method that doesn't work okay and to be a nurse of a leadership in a leadership position we have to be brave in doing things right not to be brave until you kill patients yeah to be brave in making decision and consultation be interesting is the other one we have to be when we walk into a room people can see your brand are you interesting so we have to give that image that brand to people that we meet up with be interesting and last but not least be charming charming doesn't mean you just let go everything charming means in a negotiation there are always ways different ways of negotiating to have a win-win situation so we must be charming so that people will listen to us people will listen to our ideas and also be charming to accept no for an answer doesn't mean that every time you go you must be a yes okay so I will leave you with these words because I really wish nurses in Malaysia in Indonesia in Ramsey Sam Dabi or the world we must be different okay we make the difference right and so to be different to be brave to be interesting and we are always charming aren't we thank you very much and happiness thank you thank you for your sharing it was very interesting how EBP can help the nurse to improve the quality of care and saving thank you so thank you so much don't go anywhere I'm not going I'll be back to you after the next speaker okay ma'am baik kita akan lanjutkan dengan materi kedua yang tidak kalah menarik pastinya judulnya adalah evidence-based nursing practice sebagai strategi dan penguatan perawat dalam pengambilan keputusan yang akan dibawakan oleh Prof. Roro silakan Prof waktu dan tempat saya persilah baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi semuanya Alhamdulillah bisa bertemu dalam kondisi sehat walaupun dengan daringnya pertama sangat berterima kasih pada Panitia yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bertemu di dalam webinar yang sangat luar biasa terima kasih salam hormat juga kepada Dr. Marta Ibu Ros Delima dan teman-teman perawat semuanya di Premier Pintaro dan juga semua perawat di seluruh Indonesia dan juga for Mrs. Simbi nice to meet you and very happy can meet in your enjoying in this Dian webinar yang pertama juga sukses happy Thursday dengan semangat yang luar biasa kita bisa berjumpa di event yang sangat luar biasa juga baik saya akan masuk pada presentasi I'm sorry Miss Simbi I will present with Inbasa ya ya topik yang diberikan kepada saya adalah evidence based nursing practice sebagai strategi dan penguatan perawat dalam pengambilan keputusan ini sangat related dengan topik sebelumnya yang diberikan oleh Mrs. Simbi tentang bagaimana powerfulnya evident based practice meningkatkan profesionalisme dan tentunya kalau kita lihat sangat sangat related dengan tema yang ada pada International Nursing Day di tahun ini silakan next ya temanya seperti ini tadi juga sudah banyak dibahas bahwa bagaimana keperawatan harus vokal untuk memimpin berinvestasi di keperawatan untuk respek kepada hak dan juga berperan terhadap bagaimana global health dan ini sangat dapat diraih salah satunya dengan melaksanakan evidence based practice ya next ini sudah dikenalkan kita lewat ada tiga pembahasan utama yang pertama apa itu walaupun tadi sudah disampaikan juga oleh Mrs. Simbi kemudian kenapa bagaimana benefitnya dan bagaimana evidence based practice ini bisa digunakan untuk keputusan di dalam praktek klinis ya next apa itu evidence based practice kita semuanya insya Allah sudah kenal ya evidence based practice adalah suatu penggunaan the best evidence yang tidak tunggal tadi juga sudah disampaikan sebenarnya tetapi merupakan komplement dari clinical experiences kemudian value dari pasien preference dari pasien dan di dalam penggunaannya adalah untuk practice professional patient care next jadi ada triad tiga kalau kita lihat kakinya itu ada tiga selama ini mungkin kita kenal ada riset kemudian kita kenal juga ada suatu praktek klinis kemudian kita kenal juga bagaimana preference dari pasien nah di dalam evidence based practice yang ideal tiga komponen ini diintegrasikan yang pertama adalah best scientific evidence yang bisa kita dapatkan dari suatu eksperimen hasil dari eksperimen baik quantitative studies maupun hasil eksperimen ini yang diperoleh oleh kita maupun study yang dari eksper lainnya di dunia ini kemudian tidak cukup itu tidak cukup dari hasil hasil eksperimen atau riset tetapi juga harus dipadukan dari clinical experiences jadi seringkali fenomenanya menyampaikan begini riset itu kan punya orang pendidikan ya di klinik apa perlu riset kayaknya kalau kita berbicara riset kayaknya teoritis nah pada saat evidence based practice kita akan menyadari bahwa tidak cukup dari risetnya tetapi kita juga memperhatikan dari clinical experiences ini yang tadi disampaikan oleh Mrs. Sim B yaitu sangat sangat spesifik bisa saja di Indonesia berbeda dengan rumah sakit yang di luar negeri bisa saja gabungan dari rumah sakit yang ada di Ramsey itu mempunyai kekasan karena apa kaitannya yaitu karena adanya clinical experiences nah ini diperoleh dari expert panel kemudian practice group konsensus statement dan sebagainya ini benar-benar nanti kalau diangkat ya bisa menjadi di Indonesia tapi masing-masing hospital pun mempunyai clinical experiences yang mungkin nanti harus dibuktikan juga nah yang terakhir tidak cukup itu karena kita juga semua arah dari evidence base ini adalah arahnya agar mendapatkan suatu practice klinis yang the best maka kita juga melibatkan adanya patient preference yang berupa dari sisi satisfaction kemudian quality of life kemudian hal-hal yang terkait apa ya hambatan dari treatment kemudian dari kualitatif study jadi biasanya kita bisa tahu dari apa yang disampaikan oleh pasien secara kualitatif nah ini kita padukan inilah menjadi the best evidence base practice jadi tidak hanya satu sisi ya kita lanjut nah kita bisa membedakan beda evidence base practice dengan tradisional problem solving kita sangat beruntung bapak ibu karena ibu kita floren nettingels dari tahun saat perang dunia itu sudah menyampaikan pendekatan approach-nya melalui data melalui evidence sudah mengenalkan statistik jadi memang tidak hanya berdasarkan suatu apa ya pendapat atau statement tetapi semuanya dikawal dengan data dengan evidence yang valid nah inilah kita akan bisa membedakan antara evidence base practice dengan tradisional problem solving yang sebelah kiri ini kalau saya maaf sebelumnya pak ya yang warna kuning terang ini adalah konvensional decision making tentang clinical practice nah biasanya kalau konvensional itu berdasarkan expert opinion hanya itu saja kemudian konsensus bedanya yang sebelah kiri itu disampaikan kalau evidence base practice menggunakan systematic proses untuk mereview the best research research yang sudah ada atau evidence yang sudah ada kemudian digabungkan dengan clinical experiences dan patient preference jadi dimix tidak hanya dari experts opinion unsur pasien juga diperhatikan research yang sudah ada juga dipadukan dicari yang the best ini contoh-contoh yang saya ambil dari buku sumber perbedaan yang konvensional dengan yang evident disebutnya secret cow jadi contohnya dulu kita merawat luka dengan hidrogen kalau merawat luka dengan hidrogen keluar buih itu pendapat dahulu seakan-akan dari bakterinya itu keluar jadi bersih nah setelah dilakukan evidence dilakukan pemantauan data demi data ternyata buih itu adalah suatu reaksi hidrogen peroksida dengan udara jadi bukan menandakan keluarnya bakteri dan itu diamatin dengan suatu data nah contoh yang berikutnya next kemudian contoh lagi ada suatu pendapat kalau bulan purnama itu banyak kejadian kecelakaan banyak kejadian yang gangguan psikologis itu menjadi kambuh nah itu adalah pendapat setelah dilakukan suatu observasi lebih mendalam kemudian lihat kajian study yang ada ternyata kalau bulan purnama itu adalah suasananya nyaman sehingga banyak orang yang keluar sehingga banyak kemungkinan terjadi kecelakaan nah itu contoh-contohnya kemudian yang juga sangat bermakna di ICU oral hygiene dulu menjadi secondary intervensi second atau yang kesekian tidak diperhatikan karena awalnya pendapatnya adalah yang penting adalah bersihan nafas tetapi setelah diteliti setelah didata hari ke hari ini menjadi asuhan yang primer karena ternyata dengan oral hygiene sangat bermakna untuk mengurangi pneumonia pasien dengan ventilator nah inilah contoh-contoh yang menyampaikan bahwa sangat berbeda tradisional problem solving yang berdasarkan opinion dengan evidence based practice yang diperoleh dari experiences klinis dari riset maupun yang nyata diperlihatkan oleh pasien ya next ya evident based practice benefitnya banyak tadi sebenarnya sudah disampaikan juga jadi yang pertama untuk best practice dari sisi asuhan kita kenal di Indonesia dan juga di dunia nursing process jadi assessment yang terbaik terbest diagnosis patient problem juga diperoleh dari hasil evidence based practice kemudian perencanaan intervensi implementasi dan asuhan selain itu evidence based practice juga digunakan sebagai fondasi untuk menetapkan prosedur dan juga kebijakan dimana prosedur dan kebijakan ini juga sudah dilakukan suatu pengujian dan terbukti efektif jadi setelah dilakukan pengujian terbukti efektif maka bisa dinaikkan menjadi suatu kebijakan prosedur kemudian evidence based practice juga dapat digunakan untuk basis patient care management tools jadi instrumen ini bisa dikembangkan berbasis dari riset sebelumnya bagaimana yang ada di rumah sakit experiencesnya plus dengan preference dari pasien dan yang terakhir seperti yang disampaikan oleh Mrs. Simbi ini juga untuk mengembangkan patient care management tools dari care map kalau kita kenal di Indonesia ada ICP integrated clinical path B yang 1 tahun kalau akreditasi itu minimal 5 jadi clinical path B dikembangkan berbasis triad dari IBP ya next stepnya kita kenal dan saya sangat berbangga karena terlibat dalam mendampingi ya karena yang luar biasa tentunya ini adalah teman-teman perawat Bintaro Premier Bintaro karena saya di belakang ada leader dari Bintaro kemudian teman-teman perawat luar biasa sudah menggunakan evidence based practice dari mulai mengidentifikasi clinical problem karena ini muncul semuanya dari clinical practice teman-teman perawat yang ada di Premier Bintaro jadi saya sampaikan di Premier Bintaro ini sudah melaksanakan dari evidence based practice kemudian setelah mengidentifikasi diformulakan bagaimana dicari jawaban dari pertanyaan mencari evidence based yang ada di literatur dari study sebelumnya kemudian dilakukan critical appraisal mensintesis evidence yang sudah ada plus kondisi yang ada di lapangan atau critical klinis dan bagaimana suara preference dari pasien semuanya di translate di implementasikan kemudian ada hasilnya dan akan dilakukan suatu evaluasi apabila efektif dan efisien akan dilanjutkan yang namanya clinical decision practice ya next maaf 3 menit lagi ya oke baik ini sama ya ini adalah model mentranslasikan evidence based practice menjadi suatu clinical decision rangkaian tadi sudah dilaksanakan kemudian dievaluasi kalau ternyata efektif bisa satu mengembangkan suatu prosedur yang prosedur ini ditetapkan untuk dilaksanakan menjadi suatu proses prosedur baru agar suatu asuhan menjadi yang terbaik untuk pasien ya next ini sama jadi dari mulai bagaimana melakukan EBP ini kemudian dievaluasi akhirnya nanti akan dilakukan suatu implementasi dan evaluasi jadi akan ada perubahan di dalam practice kemudian di dalam practice ini tentunya ada suatu study apakah diuji cobakan secara pilot study kemudian dievaluasi dan apabila efektif efisien maka akan diintegrasikan dan di maintain inilah terjadi suatu perubahan di dalam practice dan yang diharapkan adalah yang ter the best ya next nah ini gambarnya bapak ibu katanya translating EBP into clinical practice clinical itu ada trinity juga keberhasilannya dipengaruhi dari clinical research kemudian leadership kemudian education dari leadership harus didorong antusiasnya kemudian juga mentorship nya kemudian juga bagaimana dari clinical research kemudian dari education nya dari workshop konsultasi dan sebagainya ini harus di-maintain karena biasanya setelah berjalan periode ada lack of confidence lack of motivation lack of access autonomy lack of time karena kita tahu bahwa perawat itu sangat sibuk namun kalau tiga trinity ini bisa dilaksanakan diharapkan sustainability dari EBP ini berjalan sehingga caring patient preference kemudian juga experiences ditambah dengan EBP yang menggapungkan clinical research patient experiences dan juga practical experiences ini dari pasien dijadikan EBP akhirnya yang terwujud adalah quality patient cost nya juga terreduce kemudian juga critical thinking perawat juga meningkat kemudian clinical excellence juga akan meningkat dan yang terakhir juga professional goal tumbuh profesionalismenya empowerment dari perawat akan tumbuh next mungkin agak dipercepat nah siapa yang melakukan apakah semua perawat ya ini model dari John Hofsky nah bagaimana di Indonesia kita lanjut saja langsung next di Indonesia tadi Miss Simbi juga menyampaikan di ICN itu ada leadership nursing practice professional kemudian juga bagaimana riset pengembangan profesional di Indonesia juga sudah mempunyai standar profesi perawat dan isinya yaitu tentang praktek peka budaya dan berbasis legal dengan kompetensi di bidang di bidang praktek keperawatan profesional leadership edukasi dan juga riset pendidikan dan penelitian ya next dimana letaknya EBP letak EBP adanya di peningkatan profesional dan personal serta dari kompetensi di dalam penelitian kita mempunyai jenjang karir profesional keperawatan yang dimulai dari PK 1 sampai PK 5 dan kalau kita bedah PK nya maka kita akan temukan misalnya di PK 1 disana mandatorinya seorang perawat dengan beginner kalau di luar itu harus sudah mampu mengumpulkan data kuantitatif untuk kegiatan pembuatan laporan kasus klien mengumpulkan data riset sebagai anggota tim penelitian inilah yang harus didorong oleh leaders karena trinity nya adalah leaders diberikan edukasi workshop pendampingan ada yang disebut dengan jurnal club EBP camp dan sebagainya PK 2 melakukan diskusi refleksi kasus untuk meningkatkan kualitas pemberian asuhan ini juga ketika DRK harus dilihat dulu yang ditemui di dalam praktek itu apa dibandingkan dengan riset-riset sebelumnya yang ditemui dari pasien apa sehingga nanti direncanakan ada question-question yang akan menjadi suatu EBP kemudian di PK 2 menggunakan hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan ini sudah mengimplementasikan membantu pelaksanaan riset keperawatan dan melakukan survei keperawatan next PK 3 menginterprestasikan hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan yang pada area spesifik jadi ini sudah meningkat levelnya menggunakan hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan yang spesifik kemudian melaksanakan riset PK 5 menghasilkan hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan pada area spesialistik jadi di sini sudah masuk pada spesialistik dan yang terakhir PK 5 next mengevaluasi hasil penelitian dengan merumuskan intervensi keperawatan jadi sudah dirumuskan ingat tadi prosesnya sampai clinical decision sampai dianggap ini memang efektif kemudian ada perubahan disinilah peran PK 5 untuk mengawal proses EBP ini untuk suatu perubahan yang lebih baik dan yang terakhir juga melakukan riset keperawatan baik itu eksperimental maupun yang semi eksperimental next apa PR kita ini terakhir saya ingat ini pertemuan pertama saya dengan teman-teman di premier pintar kita punya roadmap ini dari saya semoga nanti di premier pintar sudah mengembangkan roadmap tahun 2022 the best nasional mungkin lebih juga internasional tiap ruangan sudah mempunyai suatu evidence based practice dan ada 13 yang saya dampingi bersama-sama kemudian ada publikasinya harapannya nanti akan disampaikan mungkin di sesi akhir tapi tidak selesai di situ harus bukan end tetapi baru awal karena kelanjutannya yang penting dan semoga ini tidak hanya di premier pintar kebetulan disini nanti ada dari rumah sakit Fatmawati juga sangat luar biasa sudah menggunakan melaksanakan evidence based practice kebetulan saya juga terlibat dan tentunya dari rumah sakit rumah sakit yang lainnya mari bersama-sama next jadi ada beberapa suatu statement yang sangat menarik yang harus kita ikuti yang pertama katanya begini based practice based on evidence assure that the heart of nursing is always protected and care for jadi katanya dengan evidence based practice ini jantungnya nursing itu akan aman dan bisa dirawat dengan baik dan yang disebut jantungnya nursing adalah patient ya next kemudian meningkatkan melalui renew EBP ini akan renew juga professional spirit dari nurse dan yang terakhir EBP ini juga memberikan a voice jadi terus menyuarakan dan benar-benar bahwa inilah claim dari real nurse bahwa nurse itu adalah profesional saya saya yakin upaya-upaya menuju ke sana bisa dilakukan dengan jurnal club dengan EBP camp bahkan bisa dibentuk konsorsium jadi misalnya dari Ramsey Premier Bintaro ada dengan yang di Surabaya bahkan di Malaysia dan juga Singapura tidak cukup itu di Jakarta Selatan juga ada misalnya dengan Fatmawati kemudian dengan rumah sakit yang lain kalau ada EBP camp ini di seluruh Indonesia saya yakin keperawatan semakin profesional sehingga sesuai dengan tema dari International Nurse Day sukses sukses semuanya untuk perawat Indonesia dan maju bersama untuk semua masyarakat baik secara nasional maupun internasional terima kasih saya kembalikan kepada moderator Ibu Juni Terima kasih Prof Roro untuk materi yang sudah disampaikan menarik sekali ya Prof tentang evidence ini dikupas sangat detail bagaimana EBP bisa menjadi dasar pengambilan keputusan bagi kami para perawat baik selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab kita sudah lihat ada banyak pertanyaan yang sudah masuk di chat panitia akan memilih beberapa pertanyaan untuk ditampilkan pada awalnya ini kita akan buka dulu satu pertanyaan untuk Ibu Simbi dan satu pertanyaan untuk Prof Roro mohon panitia bisa menampilkan pertanyaan yang sudah dipilih pertanyaan pertama maaf The first question is a question for you Simbi I will read the question for you right wait hold on yeah the first question oh sorry yeah the information technology IT plays a crucial role in the practice of evidence-based medicine by allowing healthcare practitioners to access and evaluate clinical evidence as they formulate their patient care strategies this oftentimes involves an analysis of a large amount of complex information so the question is how technology can support evidence-based practice on clinical experience in nursing care so this question is from Andika Kurniawan please Miss Simbi Anika I'm sorry I'm not an IT person but I'm a very ground nurse so when we talk about evidence-based practice for nursing we start from basic we start from small steps and the small steps to start on with is to look at research that people have done okay I know of course they have gone through all the IT and collate all the data so we look at those research and we are encouraging our nurses to start reading we our nurses I believe for me I've seen the nurses there are my nurses here are not reading so we want them to read research papers we want them to be familiar with what people have done outside there so I'm sorry I didn't answer part of your of course information technology is the way in the future that we have to incorporate into nursing but to start off with this evidence based practice into nursing we want to encourage them to first of all start reading research papers that have been done by other researchers sorry about this IT part that I have not answered maybe prof you want to add in Baik tadi sudah disampaikan oleh Ibu Cindy untuk memulai evidence based practice ini mungkin pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita banyak membaca penelitian riset-riset meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan appraisal juga terhadap riset tersebut mungkin Prof Roro ada yang mau ditambahkan terkait dengan pertanyaan ini Prof Baik terima kasih thank you Mrs. Simbi saya coba melanjutkan betul IT sangat crucial role sebagai sangat mempunyai peran yang penting dalam ABP betul kita penggunaan IT yang pertama ketika kita membaca adalah kemampuan untuk mendapatkan literatur yang berputasi jadi salah satunya bagaimana sih untuk search search untuk mendapatkan keyword yang ketika kita mendapatkan misalnya fenomena-fenomena atau pertanyaan-pertanyaan saat kita melakukan praktek inilah yang kita cari dan metode ini dilakukan karena jamannya sudah berbasis teknologi sangat terbuka bagaimana kita bisa melihat database dari riset-riset yang terkini ini satu yang kedua penggunaan IT ini kalau rumah sakit sudah menggunakan hospital electronic medical record beberapa kasus data pasien kemudian juga hal-hal yang lain itu bisa diambil search dari reka medis nah ini juga membantu saat melakukan analisis tapi saya sangat setuju pertama kali adalah menumbuhkan budaya membaca saya sangat setuju mungkin bisa dilakukan tadi kalau saya baca buku-buku itu menggunakan model jurnal club jadi dibuat satu bulan atau dua minggu sekali yang di ruangan bedah akan membedah suatu jurnal yang kaitannya dengan asuhan related dengan pasien bedah kemudian yang di maternitas demikian juga nanti dua bulan sekali kumpul saling sharing jadi makin kaya itu seperti itu kalau tertarik tentang peranan IT terhadap EBP itu silahkan di ada di halaman belakang referensi saya itu ada tentang evidence based practice nah di dalam buku itu ada yang tentang pembahasan bagaimana IT membantu di dalam evidence based practice mungkin itu Bu Juni terima kasih terima kasih Prof Roro luar biasa kedua pembicara kita punya pandangan yang sama terkait dengan apa yang tadi tanyakan keterlibatan IT memang sangat penting terhadap pelaksanaan evidence based practice tapi langkah pertama yang harus kita kembangkan skill yang harus dikembangkan adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk membaca riset-riset tersebut ya Prof ya baiklah kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya yang kedua yang kedua yang kedua ini pertanyaannya untuk Prof Roro pertanyaannya dari Sri Bangun Karyawati dari Rumah Sakit Premier Bintaro dari dalam sendiri ini dok ya Prof dengan menggunakan IBP kepada pasien apakah benefit juga berimbas kepada pasien dan keluarga misalnya lama hari rawat inap jadi lebih cepat dan biaya jadi lebih murah baik terima kasih pertanyaannya Mbak Sri Bangun boleh dijawab Prof terima kasih ya terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa untuk Ibu Sri Bangun of course bahwa dampak dari IBP itu adalah berbagai macam mungkin letak dari cost efisiensi itu tidak dengan cepat gitu tetapi ada dampak-dampak lain yang setara dengan tidak hanya sekedar uang tetapi dengan memberikan the best practice kepada pasien bisa meningkatkan patient satisfaction secara tidak langsung kalau patient satisfaction ini meningkat performance kualitas rumah sakit juga meningkat akhirnya kepercayaan bagi rumah sakit juga meningkat dengan demikian pasti secara revenue meningkat untuk hari rawat dengan the best evidence yang diimplementasikan ke pasien satu akan meredus resiko insiden keselamatan kalau insiden keselamatan tidak terjadi maka tentunya hari rawat tidak memanjang itu sepertinya tapi pasti ada faktor yang faktor variable yang mempengaruhi yang tidak hanya satu sisi kita lihat jadi ketika kita menyampaikan secara langsung mungkin harus dilihat faktor faktor variable yang lain yang bisa mempengaruhinya tetapi secara tidak langsung of course bisa meningkatkan kualitas menurunkan risiko insiden keselamatan pasien meningkatkan kepuasan dan juga tentunya menurunkan costly yang tidak diperlukan tentunya keselamatan pasien mutu menjadi tujuan di dalam EBP demikian Bu Juni terima kasih terima kasih Prof jadi hal yang kita bisa ukur dari pelaksanaan dan penerapan evidence based practice ini pertama kali adalah insiden keselamatan bisa kita lihat nantinya akan secara tidak langsung berpengaruh kepada length of stay misalnya seperti itu baik terima kasih Prof Miss Simbi probably you want to add something to the explanation from Prof Roro so the question is will patient and their family get the benefit such as shorter the length of hospital stay through the evidence based practice application please of course as Prof has highlighted of course with evidence based practice we are doing research to how to make outcomes better when we say outcomes better we want the patient to not to stay in the hospital for long why because the longer you stay the more infection you will get okay so people who do this type of researches this type of papers it is usually come out to stay less less patient will have a length of stay less and the other thing by staying less you cost the patient less isn't it for example I give you is because I'm a cardiac nurse so therefore I will give you on cardiac cases now why do you think that they want to do primary percutaneous coronary intervention number one is to save better outcomes time is muscle number two is when you have opened up the vessel the patient do not have a heart attack the patient do not stay in the hospital for long you know when you have a heart attack you might get into your lungs again your lung infection so the length of stay is very long outcomes is horrible right patient becomes will have heart failure and all the complications will come in so with evidence-based this type of critical clinical pathways are very very important because it cuts the length of stay and it's cost-effective I hope that acts to it thanks Simbi jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Simbi riset-riset yang kita gunakan sebagai basis daripada evidence yang kita gunakan itu berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan sudah dibuktikan memang ada manfaatnya dapat memperpendek lama stay di host di rumah sakit jadi ketika kita menerapkannya tentu itu sudah berdasarkan riset yang sudah terbukti jadi tentu saja sangat berpengaruh terhadap pasien dan keluarganya juga baik menarik sekali diskusi kita pada pagi hari ini tapi sayang sekali waktunya terbatas jadi kita hanya membatasi dua pertanyaan satu pertanyaan dari setiap pembicara nanti selanjutnya akan di ikuti dengan topik-topik selanjutnya dari pembicara lainnya baik terima kasih Prof. Roro dan Miss Simbi sedikit kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi dan diskusi kita pada sesi satu ini yang pertama evidence-based practice adalah penggunaan bukti-bukti terbaik yang terdiri dari tiga komponen yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Roro dan juga oleh Ibu Simbi tiga komponen dari penelitian eksperimen yang terbaik yang pertama adalah penelitian dan eksperimen atau eksperimen yang terbaik yang kedua pengalaman klinis yang diperoleh dari ekspert dari konsensus dan sebagainya dan yang ketiga adalah preferensi pasien karena pada akhirnya apa yang kita lakukan pelayanan yang kita lakukan adalah untuk pasien kemudian yang kedua Ibu P ini dapat memposisikan perawat untuk memberikan peran dan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan dalam praktek klinis dan juga menjadi mitra bagi tenaga kesehatan lainnya dalam meningkatkan kualitas perawatan oleh karena itu intervensi yang akan kita gunakan dalam pelayanan keperawatan sebaiknya didasari oleh evidence-evidence yang terbaik seperti yang tadi sudah kita sampaikan baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Roro dan Ibu Simbi we really appreciate your sharing with us today hope we can implement the evidence-based practice in our nursing care step by step and eventually provide decision making which supported by strong and reliable evidence terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh peserta juga mohon maaf atas pertanyaan yang belum bisa kita sampaikan belum bisa kita tanyakan kepada para pembicara kita lanjutkan dengan sesi berikutnya saya akan kembalikan kepada moderator silakan Alodi terima kasih kami ucapkan kepada Nurse Juni Arta yang sudah menjadi moderator yang memandu acara webinar di sesi 1 terima kasih juga kami ucapkan kepada para narasumber yang sangat luar biasa yang sudah memberikan ilmunya yang semoga bisa dapat diaplikasikan dan sangat bermanfaat untuk kita semua dan kami ucapkan juga selamat kepada audiens yang sudah memberikan pertanyaan terbaiknya dan Anda berhak untuk mendapatkan door price dari panitia nanti akan menghubungi Anda baik kita masuk ke acara berikutnya yaitu webinar sesi 2 dimana akan dipandu oleh moderator kita yang bernama Nurse Christina Kewa Trirahayu SKMK3 izinkan saya untuk terlebih dahulu membacakan CV beliau iya Nurse Christina Kewa SKMK3 riwayat pendidikan beliau tahun 2017 sampai dengan 2019 mengambil Magister K3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2008 sampai 2010 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Sinkarulus tahun 2005 sampai 2008 Akademi Keperawatan Mitra Keluarga Jakarta tahun 1989 sampai dengan 1991 Sekolah Pendidikan Keperawatan di Rumah Sakit PGI Cikini lewat pekerjaan beliau tahun 2013 sampai 2015 sebagai Supervisor Management Neri di Rumah Sakit Premier Jati Negara tahun 2015 sampai 2020 sebagai Supervisor K3 di Rumah Sakit Premier Jati Negara dan tahun 2020 dan tahun 2020 sampai dengan saat ini merupakan Nursing Services and Quality Corporate Office Ramsai Semderby Healthcare Indonesia Kepada Nurse Kristina Kewatri Rahayu kami persilahkan Baik Terima kasih kepada Saudara Ludi yang telah membacakan CV saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Once again please allow me to thank you to Simbi and Prof. Roro has given us experience and increase our understanding of EBP Bapak Ibu semua Saudara sekalian saya hanya mengingatkan kembali untuk tetap mematikan suara atau mute selama proses pemaparan materi kita akan langsung saja memulai sesi pemaparan kedua ini silakan kepada Panitia untuk share untuk sesi pembicara yang pertama sesi kedua ini juga kita memiliki pembicara yang tak kalah hebat dari pembicara sebelumnya dan setelah pemaparan materi nanti akan ada sesi tanya jawab dalam setiap pemaparan akan diberikan waktu sekitar 20 menit sesi kedua ini akan diawali oleh Ibu Ros Delima Simarmata BNFE Mars Fisqua saya akan membacakan secara ringkas CV beliau kiprah beliau dalam dunia keperawatan tidak diragukan lagi karena sudah lebih dari 30 tahun beliau berkarya memiliki pengalaman profesional dan pendidikan non formal yang sangat luas baik nasional maupun internasional aktif dalam berbagai organisasi dan saat ini beliau masih aktif menjadi surveyor KARS dan konsultan keperawatan KARS beliau juga memiliki keahlian dalam infection control rumah sakit dengan pengabdiannya selama 14 tahun menjabat infection control manager koremsi samderby indonesia untuk rumah sakit premier jatinegara bintaro dan surabaya dan saat ini beliau menjabat sebagai manager keperawatan rumah sakit premier bintaro selanjutnya saya akan bacakan pembicara yang kedua silakan pembicara berikutnya adalah ibu Umi Aisyah MKEP spesialis KMB beliau adalah ketua komite keperawatan rumah sakit umum pusat Fatmawati sebelum menjabat pada posisi yang sekarang beliau telah malang melintang di area keperawatan seperti unit pediatri bedah dan unit spesialistik lainnya termasuk unit hemodialisis untuk mengembangkan profesinya beliau aktif dalam berbagai organisasi dan perhimpunan seminar dan pelatihan dalam aspek keperawatan dan karena pasiennya terhadap keperawatan bedah begitu mendalam maka beliau memperdalam ilmu keperawatan dan melanjutkan pendidikan ilmu keperawatan pasca sarjana di Universitas Indonesia dengan mengambil spesialistik keperawatan medikal bedah peminatan ortopedi beliau juga sudah banyak pengalaman dalam implementasi EPP di rumah sakit Fatmati tentu saja kita sudah tidak sabar pastinya akan beliau mempersetasikan pemaparannya tapi kita akan tahan dulu saya akan bacakan kembali CV pembicara kita yang ketiga pada sesi kedua ini yang tidak kalah penting pembicara yang berikutnya adalah Bidan Novianti Hasitimorang SSP EMKES beliau adalah Supervisor Quality and Management Representative Rumah Sakit Premier Bintaro tidak puas dengan profesinya sebagai seorang bidan beliau berani untuk keluar dari zona nyaman dan memantapkan diri pada ilmu kesehatan lainnya yang akhirnya keseriusannya membuahkan hasil menyandang Magister Kesehatan beliau juga berani menerima tantangan untuk bergabung dalam Departemen Quality di Rumah Sakit Premier Bintaro untuk bersama-sama menjadi bagian dalam mempertahankan konsistensi tonggak kualitas layanan kesehatan di Rumah Sakit Premier Bintaro khususnya baik kita akan memulai sesi yang kedua Buras Delima akan menyampaikan materi presentasi dengan judul Inovasi Keperawatan Bentuk Profesionalisme Perawat dalam memberikan perawatan holistik dipersilakan Ibu Suara Ibu belum terdengar Mohon maaf Ibu suara belum terdengar belum terdengar Ibu tes-tes sudah terdengar sudah terdengar Ibu terima kasih sudah terdengar baik terima kasih baik mohon tampilkan slide saya baik sebelumnya terima kasih sekali untuk Ibu keeping atas terima kasih terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Hormat untuk kita semua. Happy International Nurses Day ya teman-teman. Gimana kabarnya? Terima kasih sudah bergabung. Saya lihat ada banyak teman-teman di sini, senior saya juga banyak sekali ya. Dari teman-teman surveyor, dari beberapa rumah sakit. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Baik, ada kesempatan kali ini, mungkin sudah slideshow ya. Sudah Ibu. Belum. Sudah slideshow. Baik, yang sudah. Baik, siang hari ini saya ingin sharing sebenarnya ya, lebih ke arah sharing terkait dengan bentuk profesionalisme perawat dalam memberikan perawatan holistik di Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, pokok pembahasannya, kita nanti akan sekilas refresh tentang latar belakang keperawatan holistik, evident-based, dan evident-based nursing yang ada di Rumah Sakit Premier Bintaro. Slide. 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 Menurut sekalian, secara perawatan yang holistik, kita menyadari bahwa manusia itu adalah mahluk yang unik. Kenapa? Karena terdiri dari aspek biologis, sosial, psikologis, spiritual. Nah, inilah yang jadi dasarnya melakukan perawatan. Sehingga perawat itu kan melakukan pendekatannya itu secara holistik. Dilihat dari berbagai aspek yang kita layani. Tentu semua ini akan mempengaruhi bagaimana interaksi dan komunikasi kita terhadap pasien-pasien kita. Slide. Menurut Nur Salam ya, pelayanan keperawatan adalah pelayanan profesional yang dilakukan secara holistik, mencakup pelayanan biologis, psikologis, sosial, sosiologis, dan spiritual yang mengacu pada standar profesional keperawatan dan menggunakan etika perawatan sebagai tuntunan utama. Nah, dari pagi sampai dengan sesi yang baru saja kita dengarkan, banyak sekali menjelaskan tentang evident-based practice. Di mana evident-based practice ini secara khusus kita melihat, menyoroti adalah evident-based nursing. Nah, dengan menggali berbagai macam informasi penelitian-penelitian, semuanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada keperawatan. Sehingga, outcomes-nya adalah pasien puas terhadap layanan yang kita berikan kepada pasien. Sebagai perawatan, Bapak-Ibu juga melihat bahwa ini adalah menjadi dakit yang berinteraksi dengan pasien, yaitu melalui proses keperawatan. Proses keperawatan itu adalah cara berpikir perawat tentang bagaimana mengorganisir perawatan terhadap individu, keluarga, dan komunikasi. Tentunya ini tadi kita lihat dari aspek-aspek, sehingga ini menjadi satu kesatuan. Mulai dari pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Ini merupakan salah satu kesatuan yang kita berikan kepada pasien secara terus-menerus di rumah sakit yang kita layani. Slide. Dalam memberikan pelayanan keperawatan, baik itu di rumah sakit ataupun di masyarakat, tentunya kita juga terikat pada Undang-Undang Keperawatan nomor 38, ya Bapak-Ibu. Utamanya pada pasal 2 yang huruf B, yang menyatakan bahwa praktek keperawatan berasaskan nilai ilmiah, sebagaimana dijelaskan bahwa praktek keperawatan harus dilandaskan pada ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang diperoleh baik melalui penelitian, pendidikan, maupun pengalaman praktek. Memang penerapan evidence-based nursing terutama yang mungkin masih belum terlalu tinggi untuk di Indonesia. Maka dari itu, kami di rumah sakit Premier Bintaro mencoba menerapkan ini. Walaupun memang nanti kita akan lihat bahwa banyak sekali kendala yang kami temukan, tetapi setidak-tidaknya kita ingin menumbuhkan minat untuk terus belajar melalui penerapan daripada evidence-based ini. Nah, penelitian yang dihasilkan memang kalau dilihat nanti masih skopnya untuk di rumah sakit kita. Tetapi kita akan terus belajar sehingga kita nanti bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Slide. Baik sekalian, pekan-pekan yang terkasih, perawat yang dibanggakan pada hari ini kita sudah belajar mulai dari pembicara pertama dari Ibu Simbi ya, kemudian juga dari Prof. Rorotuti mengenai evidence-based practice. Nah, dalam hal ini adalah saya akan menyoroti mengenai evidence-based nursing di mana merupakan pendekatan sistematis untuk meningkatkan kualitas praktis keperawatan yang mengumpulkan bukti terbaik yang diakini kebenarannya berdasarkan bukti eksternal. Tadi kita sudah dijelaskan secara sangat detail, baik itu oleh Ibu Simbi maupun Prof. Rorotuti, step-step yang sudah dilakukan di mana ini merupakan salah satu persyaratan dari kita sebagai perawat untuk meningkatkan profesionalisme kita, khususnya di dalam melakukan kredensial, rekredensial untuk peningkatan pengetahuan secara profesi. Nah, tentunya evidence-based ini kita bisa dapatkan melalui jurnal-jurnal yang terbaru. Nah, kemudian kita baru lihat di konsep di rumah sakit kita yang mana praktek yang akan kita kembangkan. Selanjutnya, saya tidak perlu lagi membahas terlalu detail mengenai tiga komponen penting dalam evidence-based practice ini karena tadi sudah disampaikan secara lebih jelas oleh pembicara sebelumnya. Selanjutnya, saya melakukan satu permulaan daripada ingin menerapkan evidence-based nursing ini. Kami melihat beberapa yang melemahkan. Oke, sudah terjadi di sebuah rumah sakit. Adalah pendidikan perawat yang belum homogen. Kita lihat bahwa adanya, masih ada beberapa perawat yang di dunia-dunia juga. Bahwa kami, ada beberapa perawat juga yang masih dihubungkan. Mohon maaf, Ibu suara tidak terdengar. Halo, sudah terdengarkah? Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, baik saya ulangi kembali ya. Ya, penerapan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penerapan daripada evidence-based nursing, umumnya ada beberapa hal yang menyebabkannya juga terjadi di rumah sakit kami. Salah satunya adalah pendidikan perawat yang belum homogen. Kita lihat bahwa perawat merupakan satu komponen yang lebih besar di rumah sakit, bahkan bisa sampai 60 persen ya, dengan berbagai macam pendidikan. Mulai dari D3, nurse sampai dengan nurse spesialis. Nah, ini mungkin salah satu faktor. Yang kedua adalah perawat belum siap untuk membiasakan untuk membaca jurnal. Tadi pembicara sebelumnya menyatakan bahwa dengan penerapan evidence-based nursing ini, setidak-tidaknya memaksa kita sebagai perawat untuk terus belajar, mencari-cari literatur terbaik, kemudian mencoba melihat permasalahan yang ada di lapangan, kemudian menerapkannya di dalam intervensi keperawatan. Yang ketiga adalah kurangnya dukungan dari perawat manager. Dalam hari ini, peran pimpinan sangat penting ya, dalam penerapan evidence-based nursing. Di rumah sakit Mer Bintaro, saya sangat berterima kasih kepada Dr. Bort, ada Dr. Marta sebagai CEO dan juga Ibu Simbi, di mana perjalanan penerapan evidence-based nursing ini sudah kami lakukan, setidaknya baru dalam satu tahun terakhir. Tetapi sebelumnya kami juga melakukan bentuk-bentuk inovasi, namun belum memasukkan evidence-based nursing di dalam proyek inovasi keperawatan. Slide. Nah, Bapak-Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kali ini kami ingin men-sharingkan apa yang kami lakukan. Sebenarnya, secara setelah di Prof. Roro sudah menjelaskan proses yang dilakukan di Rupak Pereri Bintaro. Nah, tujuannya adalah sebagai sarana mengasal soft skill dan hard skill dari perawat-perawat yang ada di rumah sakit ini. Kemudian, sebagai bukti, peran serta perawat dan bidan dalam meningkat mutu pelayanan kesehatan. Kita tahu ketika sebuah rumah sakit dilakukan satu standar akreditasi, tentunya ini juga sudah menggunakan pendekatan risiko. Artinya adalah ketika secara risiko, tentu ada di situ adalah mutu pelayanan. Nah, mutu pelayanan ini sangat dekat sekali dengan best practice. Yang ketiga adalah mendapatkan suatu evidence-based keperawatan yang dapat diterapkan. Nanti saya akan sampaikan, ada beberapa setiap ruangan menerapkan nursing-based practice-nya di ruangannya masing-masing, kemudian diuji-cobakan dan itulah nantinya akan menjadi model untuk kita terus meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Yang keempat adalah pelayanan kesehatan melalui kualitas asuman keperawatan. Tentunya, outcomes daripada tadi disampaikan, ketika kita menerapkan suatu kejadian yang atau intervensi best practice, tentu ada peningkatan pelayanan kualitas, ada tentunya penurunan daripada keluhan pasien, karena pasien merasa puas, kemudian mungkin berdampak kepada penurunan length of stay, dan akhirnya rumah sakit akan menjadi satu wadah di mana rumah sakit akan dicari oleh pasien-pasien karena mereka sudah puas dengan pelayanan kesehatan. Waktu 10 menit lagi, Ibu. Baik. Slide 10-nya. Ya, vaksanaan kejadian ini adalah mulai pada bulan April. Panitia inovasi ini kita bentuk adalah dengan mengumpulkan beberapa manager unit, dalam hal ini supervisor-supervisor unit, melihat apakah ada permasalahan-permasalahan yang ada di ruangan, kemudian kita lihat yang mana yang akan kita angkat untuk menjadi satu inovasi. Slide. Akhirnya kita minta bahwa semua unit yang ada di ruang perawatan, di sini ada 13 ruang perawatan ya, termasuk outpatient dan OT. Masing-masing ruangan ketika mereka mengidentifikasi permasalahan yang ada di ruangan, ikut terlibat. Sehingga di dalam pelaksanaan inovasi ini tidak ada satu ruangan pun yang ikut. Kalau kita dilihat di sini ada mulai dari Merpati, Nicu, Pingwin, kemudian Camar. Ini adalah nama-nama ruangan yang ikut terlibat dalam proyek inovasi ini. Kita ingin melakukan sesuatu hal yang baru, walaupun itu sebagai proyek, pilot proyek, kita perlu melakukan satu perbekalan. Nah, perbekalan inilah yang membutuhkan guru yang akan terus memantau dan memonitoring kita. Nah, ini terima kasih sekali untuk perusahaan-perusahaan untuk persediaannya. Kita membuat pertemuan-pertemuan, kemudian kita membuat satu agenda, di mana dalam pertemuan itu kita mempunyai satu tujuan bahwa kita akan menghasilkan satu proyek inovasi dari masing-masing perawat ruangan. Sehingga kita berikan perbekalan baik secara online maupun secara offline slide. Ini adalah bentuk-bentuk kegiatan yang kita lakukan. Beberapa kali mereka akan melakukan konsultasi, kemudian melakukan diskusi, kemudian yang keempat adalah melaksanakan inovasi itu sendiri di ruangan masing-masing. Dalam proses pelaksanaan inovasi ini tentunya akan ada diskusi yang sangat panjang, yang ada pencarian literatur-literatur, yang mana yang cocok-cok dilakukan di ruangan tersebut. Yang berikut adalah apa yang menjadi inovasi yang akan dilakukan di ruangan masing-masing. Ini adalah salah satu contoh penerapan inovasi yang dilakukan di ruang rawat cenrawasi dengan melibatkan pasien. Ketika kita ingin melibatkan pasien, kita akan melakukan satu prosedur yang tentunya tidak akan merugikan siapapun dan juga melakukan satu permintaan izin terhadap pasien tersebut sebelum terlibat dalam proyek inovasi. Kemudian yang berikut adalah kita lakukan uji coba terhadap pasien tersebut. Ini adalah salah satu yang dilakukan di ruangan pinguin, yaitu menggunakan masker berda untuk meningkatkan oksigenisasi pada pasien dengan high flow nasal canule. Setelah kita lakukan perbekalan, kemudian menerapkan, kemudian diuji, lalu dilakukan satu penilaian. Ini prosesnya sangat panjang, Bapak-Ibu. Proses kita dimulai daripada tahun lalu, di awal April, kemudian mereka melakukan konsultasi, presentasi, kemudian uji coba, kemudian dilakukan penilaian. Penilaian ini terima kasih sekali karena kami melibatkan Dr. Eddie, spesialis anestesi. Beliau adalah ketua Komite Mutu dan Keselamatan Rumah Sakit Premier Bintaro, dan juga Dr. Sari, beliau adalah manajer mutu rumah sakit. Tentunya dibantu, tentunya juri yang utamanya adalah Prof. Rorotuti, karena beliau akan melilai semua bentuk makalah sampai kepada manuskrip daripada proyek yang dilakukan di ruangan masing-masing slide. Akhirnya dari 13 area renovasi, kita harus memilih nih Bapak-Ibu. Dari 13 proyek yang sudah diterapkan, kemudian diuji cobakan, kemudian dinilai, kita menentukan tiga pemenang. Tiga pemenang inilah yang nanti kita akan rayakan, di mana manajemen berkomitmen untuk memberikan satu penghargaan yang luar biasa, dan ini sudah berlangsung sebelumnya, kepada tiga pemenang. Slide. Nah, di samping itu adalah teman-teman yang bergabung di dalam proyek renovasi ini, inovasi ini, mohon maaf, mereka juga akan juga berikan penghargaan di dalam artinya pemenang yang kita berikan penghargaan. Penghargaan ruangan ini yang terlibat, seperti kalau kita lihat di sini ada dari ruangan ICU, kemudian dari ruangan perak, kemudian di sini ada dari ruangan kamar, dan juga dari ruangan HD, selanjutnya. Kemudian ada dari ruangan Merkati, dari ruangan UBD, semua kita akan berikan penghargaan, walaupun tidak sebesar penghargaan yang diberikan kepada orang. Karena ini memotifkan mereka, supaya mereka tetap melakukan penghargaan. Ibu, maaf, suaranya menghilang kembali. Sudah, Bu. Sudah. Slide berikut. Teman-teman sekalian, terutama perawat-perawat di rumah sakit Premier Bintaro yang saya banggakan, akhirnya dari manajemen sebagai penghargaan, kita akan memberikan hadiah kepada pemenang terhadap inovasi yang dilakukan, di mana untuk pemenang pertama nanti akan diberikan 1.000 Australian Dollar, kemudian nanti untuk pemenang kedua juga nanti kita akan berikan setara ya, setara dengan 400 USD, dan juga pemenang ketiga juga setara ya, dengan 200 mungkin ya dolar. Nah, ini akan kita berikan kepada para pemenang tersebut. Dan yang kedua adalah kita akan membantu, memfasilitasi mereka untuk maju ke tingkat internasional. Nah, kita akan memfasilitasi agar mereka juga bisa mensubmit proyek mereka ke tingkat internasional untuk mengikuti perlombaan, misalnya di hospital manajemen Asia. Nah, ini merupakan salah satu penghargaan yang diberikan oleh manajemen untuk mereka terus belajar. Slide. Bapak-Ibu sekalian, inilah yang mungkin saya akan bisa sampaikan, artinya adalah Evident Based Nursing yang dilakukan di Rumah Sakit Premier Bintaro, yang sudah berjalan selama setahun, ada 13 proyek inovasi, di mana mereka semua itu terlibat. Yang kita lihat di sini adalah keinginan belajar dari para teman-teman yang ada di ruangan. Yang kedua, bagaimana mereka menggali permasalahan yang ada di lapangan, kemudian menguji cobakan dengan menggunakan literatur base practice, kemudian dilakukan penilaian dan mendapatkan penghargaan. Tentu proses ini jauh dari sempurna, Bapak-Ibu, tetapi apa yang bisa saya sampaikan adalah ini merupakan salah satu step awal dari kita untuk terus belajar. Saya kira ini yang mungkin bisa saya sampaikan, Ibu Piping, terima kasih sekali untuk waktunya. Mohon maaf tadi ada permasalahan daripada IT. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih kepada Ibu Ros untuk pemaparannya. Yang mengingatkan selalu kepada kita bahwa yang terpenting adalah kemauan belajar untuk implementasi EPP ini untuk meningkatkan kualitas praktek keperawatan. Dan penghargaan tadi yang diberikan, semoga bukan menjadi satu tujuan utama kita melakukan inovasi, tetapi benar-benar ada keinginan kita untuk bagaimana kita melakukan inovasi berdasarkan evidence base. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ros. Kita akan melanjutkan pada pembicaraan yang selanjutnya. dan tadi Bu Ros sebelumnya sudah menyatakan tentang implementasi. Pembicaraan yang kali ini Ibu Umi akan menyampaikan lebih dalam lagi sebuah topik yang pastinya juga sangat penting buat pengembangan diri perawat, yaitu implementasi evidence base nursing dalam mendukung kinerja dan kompetensi perawat klinis. Dipersilakan kepada Ibu Umi dengan waktu sama 20 menit. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Christine telah memberikan waktu kepada kami. Saya khususnya untuk memberikan sharing di sini, mungkin yang paling pinter tapi sharing. Yang kami hormati, Dr. Marta, Ibu Rosdelina, Mr. Simbi, Prof. Roro yang sudah hadir di sini. Terima kasih kembali saya sampaikan untuk memberikan mungkin bukan suatu teori tapi bagaimana aplikasi kami di Rumah Sakit Fatma Rati. Mohon gue slide-nya ditampilkan. Slide. Jadi di sini kedudukan saya di Rumah Sakit Fatma Rati sebagai Ketua Komite Keperawatan. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat mempernyatih hari perawat sedunia. Di sini kami topiknya tentang implementasi evidence base nursing dalam mendukung kinerja dan kompetensi perawat. slide berikutnya. Mohon di set soal. Bisa di slide soal. Mohon. Ya lanjut. Tadi sudah dibacakan CV saya. Selanjutnya. Oke lanjut. Ini Pak Kebahasanya. Bahwa perawat ini dituntut memiliki kompetensi mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. Juga penggunaan evidence base nursing yang terkini yang terbaik secara teliti, tegas, bijaksana dalam membuat keputusan dan perawatan klien yang tadi sudah diseraskan oleh Prof. Roro juga. Kemudian pembatasan bukti mentahir dan sakir dalam tata laksana asuan keperawatan. Dimana perawat sebagai pelaksana asuan keperawatan di ruang perawatan. Selanjutnya. Saya sedikit perkenalkan karena saya ada rumah sihat Fatmawati maka tak sayang tak kenapa maka tak sayang ya bahwa rumah sihat Fatmawati didirikan pada tahun 1954 oleh Ibu Soekarno atau Ibu Fatmawati yang selanjutnya menjadi nama rumah sihat Fatmawati dimana kami memiliki kapasitas 600 tempat tidur dengan visi menjadi rumah sakit sebentar dengan pelayanan multidisiplin yang handal bagi masyarakat dimana rumah sihat Fatmawati setahun diperingati ulang tahunnya pada tanggal 15 April. Ya, selanjutnya untuk perawat di kami ada sejumlah 993 dimana perawat spesialisnya sudah ada 18 orang dan S2-nya 4. Nah, di sini juga masih banyak yang D3 makanya kami masih berjuang bagaimana untuk meningkat menjadi S1. Di rumah sihat Fatmawati kami bergabung dalam pemerintahan kelompok perawat klinis karena kami rumah sakit umum tadi rumah sihat Fatmawati yang umum jadi kami berkelompok ada pemerintahan namanya KPK tapi bukan KPK yang memenangani terkait dengan apa namanya masalah-masalah ini pemerintahan tapi di sini adalah kelompok perawat klinis anak maternitas medikal beda kritikal ya maaf ini salah ketika kritikal gadar harusnya tadi ketikannya satu dan jiwa ya slide selanjutnya next bahwa kami di Fatmawati itu yang teratas itu ada komite keperawatan dan koordinator pelayanan keperawatan dan kami saling bahu-membahu bersinergi untuk mengawal kompetensi perawat klinis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku slide selanjutnya bahwa peraturan-peraturannya mengikat pada perawat ya khususnya kami di rumah pemerintah banyak dengan undang keperawatan tentang komite keperawatan tentang bagaimana jabatan fungsional perawat di rumah sakit bagaimana standar profesi yang terbaru dari kementerian kesehatan ini juga banyak yang mengkawal bagaimana profesi keperawatan di rumah sakit untuk berkembang dan meningkatkan mutu selanjutnya nah disini di komite keperawatan memiliki tugas juga untuk memelihara mutu profesi tenaga keperawatan ya selanjutnya bahwa sudah diatur dalam PMK 49 tahun 2017 tentang keperawatan tentang komite keperawatan memiliki tugas untuk merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga keperawatan juga di PMK 40 tentang jenjang karyu profesional perawatan sehingga disana diwajibkan atau diharuskan untuk melakukan pengembangan profesional berkelanjutan CPD yang dalam PMK 40 disana di PK 2 itu sudah harus ada edukasi bagaimana tentang evidence based ya dalam usaha hari-harinya juga untuk refleksi kasus juga untuk penelitian penelitian keperawatan selanjutnya nah ini tadi juga tugas sudah dijelaskan oleh Prof. Roro bagaimana untuk perawat klinis dari level PK 2 3, 4, dan 5 memiliki tugas untuk mengembangkan evidence based nursing juga penelitian ya selanjutnya ya selanjutnya dan kami khususnya di rumah pemerintah itu ada suatu jabatan tadi selain jabatan perawat fungsional yang diatur dalam PMK 40 juga kami diatur dalam sebagai aparatur sipil negara ada jabatan fungsional perawat dimana ketika perawat mendukungi perawat ahli matia disana ditugaskan ada melaksanakan evidence based praktis dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan dimana pada juknisnya yang baru terbit nomor 4 tahun 2022 dan penunjukan setepatan perawat fungsional harus melakukan evidence based praktis dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan yang menggunakan hasil penelitian dan temuan berdasarkan fakta yang ada di lapangan sebagai acuan dalam melaksanakan asuran perawatan yang ditunjukkan dengan adanya laporan hasil asuran perawatan laporan penelitian dan karya ilmiah ya wajib ini untuk yang ada di pemerintahan nah ini juga harus ada bukti fisik yaitu bentuknya laporan hasil pelaksana evidence based praktis dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan nah hasilnya adalah kualitas seli kerja pelaksana evidence based praktis sehingga mutu keperawatan dapat terus ditingkatkan ketika melaksanakan suatu evidence kemudian ada suatu makalah atau suatu laporan akan mendapatkan angka kredit akreditnya terlihat tampak kecil ya 0,015 tapi itulah yang harus kami lakukan Bapak-Ibu yang kami lanjutkan slide nah ini juga yang tadi sudah dipapakan oleh Prof. Roro dimana ada yang terakhir dari keputusan Menteri 425 tentang standar profesi perawat disana juga diatur bagaimana penelitian bagaimana pengembangan profesi selanjutnya dari aturan-aturan yang sudah terbitkan oleh pemerintah dari undang-undang peraturan Menteri keputusan Menteri standar kepotensi maka semua kita intisarinya masukkan ke dalam program keperawatan program perawatan ini ada di komite dan ada di bidang keperawatan atau sekarang di koordinasi pelayanan keperawatan dimana nanti akan menjadi bagaimana penyusunan regulasi pengembangan keperawatan kelanjutan kemudian penerapan evidence nursing bagaimana risik perawatan bagaimana diskusi reflasi kasus nah itu masuk ke dalam program tahunan di program keperawatan program kerja selanjutnya ya dari tahun 2018 kami juga sudah melaksanakan workshop bagaimana evidence nursing ya ini dari kita untuk kita sifatnya in-house training kemudian jadi kami juga karena tadi sudah ada alumni-alumni dari FKUI yang menyenang gelar spesialis jadi kami juga gunakan juga untuk pendampingan bagaimana searching jurnal kemudian penyusunan untuk proposal EBN implementasi nyilaparnya dan terakhir setelah selesai kita akan lakukan seminar bawa kerjasama dengan bagian diklit selanjutnya ya setelah maki workshop kami juga memiliki tugas untuk melaksanakan EBN selanjutnya nah ini seminar EBN dari mulai tahun 2020 sampai 2021 ya Alhamdulillah dengan adanya pandemi ada inovasi baru kami tidak perlu berkumpul dalam satu aula tapi kami melaksanakan dalam bentuk seminar jadi kami dikawal oleh diklit bagaimana untuk dijadwalkan melakukan presentasi ini presentasi dari hasil-hasil EBN yang sudah diterapkan di rumah sakit Fatmawati ada penerapan development care di ruangan hijup dan posisi 30 jat pada pasien yang mengalami penegatan tekanan intakranial ada terapi murotal ada terapi laksasi nafas sedalam ini juga sudah kami lakukan selanjutnya ini juga bagaimana memanfaatkan visio untuk mencegah adanya diaperas kemudian juga memlepan bidan juga ikut teribat di sini kemudian bagaimana penerapan posisi miring kiri pada ibu yang memulakan resusitasi intrauterin dinaksana oleh para bidan kemudian juga di ruangan beda bagaimana buli sisi dini pada pasku operasi kemudian juga bagaimana di awal pandemi ada anak-anak juga yang dirawat dengan covid maka dari SP anak dan timnya melaksanakan penerapan bagaimana atromotic care pada pasien anak yang dirawat di ruang covid selanjutnya ini ini contoh ini contoh ini contoh dari penerapan evidence yang sudah diseminarkan ini saya ambil dari materi teman yang sudah presentasi jadi ada tindakan mandiri perawat IBN spiritual bagaimana teman-teman tim keperawatan di ruang HCU melaksanakan IBN efektivitas terapi morotal terhadap member dinamik pasien pada pasien gagal ginjal dari penelitian ini ternyata mendapatkan hasil bahwa setelah dilakukan terapi morotal dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran selama 40 menit dihasilkan bahwa ternyata pasiennya Nadi dan Iraman pernafasannya juga menjadi lebih stabil tekanan darahnya normal atau stabil saturasi oksigen juga lebih meningkat jadi ternyata tindakan-tindakan yang tindakan mandi perawat mandiri spiritual bisa masukkan terapi kekuatan yang mandiri jadi kesimpulannya terapi morotal dapat menstabilkan hemodinamik pasien dan ini bisa dilanjutkan serasnya contoh berikutnya ini juga di ruangan Niju disana kalau kita lihat bayi-bayi kecil bayi-bayi BPLR dimasukkan dalam incubator dengan beset monitor dengan yang mungkin kita juga suara lingkungan ini juga memiliki inovasi bagaimana mereka menerapkan tutup di incubator diberikan tutup yang full yang lebar dibandingkan dengan yang sebagian ternyata hasilnya dari 10 pasien yang dimonitor dengan memodifikasi lingkungan dapat menghasilkan dari semonitor yang tampak jelas bahwa bayi-bayi yang dilakukan intervensi dengan penutup incubator yang lebih lebar ternyata hemodinamiknya lebih stabil dibandingkan kelompok kontrol ini juga inovasi atau penerapan evidens dari teman-teman yang ada di ruangan niju dimana di ruangan sana juga kepala ruangannya juga seorang SP anak selanjutnya ini juga yang di ruangan rehabilitasi medik dimana kami melaksanakan evidens untuk bagaimana memandikan parawat dalam melakukan intermetric catheter dan notabene pasien dan spinal pot injuri ada gangguan pada berkemi selanjutnya ini juga sejak ketentuan kami juga melaksanakan penelitian dimana ada suatu biaya dari rumah sakit selanjutnya ini dari seminar-seminar hasil penelitian yang sudah dilakukan selanjutnya ini juga proyek bersih yang kami lakukan tahun 2001 yang didampingi oleh Prof. Roro pada saat pandemi kami melakukan juga proyek penelitian dimana nanti goalsnya adalah publish di jurnal selanjutnya ini kegiatan tahun 2001 dengan Prof. Roro selanjutnya ini judul-judul yang sudah saat ini sedang penyusunan laporan kami ada 30 kelompong namun dengan adanya pandemi bertahap ada yang sudah laju ada yang masih dalam penyusunan laporan selanjutnya diskusi refleksi kasus juga kami lakukan Bapak Ibu semua para peserta seminar dimana ini menjadi suatu seperti kewajiban tiap ruangan melaksanakan diskusi refleksi kasus selanjutnya ini juga ada suatu inovasi dimana tim saya sebagai pengalaman fenomena yang kami alami bahwa di ruangan otopedi rehabilitasi ada pasien-pasien yang kecelakaan kemudian mengalami praktur mengalami cedera tulang belakang dan mereka tidak bisa menjangkau kamar mandi maka kami juga bagaimana sih bagaimana supaya mereka bisa mandi karena notabene pasien yang kita rawat itu biasa di rumah mandi guyur ketika di rumah sakit dilap rasanya kurang puas kami punya inovasi bagaimana membuat suatu alat merakit alat supaya alatnya ini bisa datang kepada pasien mereka tetap bisa mandi guyur di tempat tidur kami buatkan alat serpal dari hasil pengukuran sekitar 30 menit melakukan mandi di tempat tidur dengan mendekatkan alat ini kemudian juga dilihat dari pengukuran tingkat kepuasa mereka puas dan dari ketepat gunaan kalau pasien-pasien preoperasi harus mandi besar atau mandi seluruh tubuh supaya mekoroorgisma di kulit itu hilang sehingga resiko untuk terjadi infeksi daerah luka operasi menurun sehingga dengan alat ini kita harapkan pasien bersih ketika masuk ke kamar operasi dengan mandi di tempat tidur tanpa mengakses kamar mandi karena ketika pasien-pasien dengan spinal cord injury juga tidak bisa masuk ke kamar mandi sehingga kita tetap mandikan di tempat tidur seperti itu inovasi yang kami buat selanjutnya ini gambar-gambar kegiatan di mana tiap ruangan melaksanakan suatu journal reading kemudian terkait dengan presentasi dari IBN-nya masing-masing kemudian tidak DRK selanjutnya nah apa sih pengaruhnya terhadap kinerja ternyata kalau kami di rumah sakit pemerintah dengan melakukan FDN melakukan penelitian tidak ada DRK ini mendukung mendukung ketika melakukan suatu kegiatan IBN tentunya di sana ada presentasi kemudian di hasil akhir juga memiliki suatu makalah atau laporan ini berpengaruh pada karena kami dalam ongoing prevention evolution OPPE ketika satu orang tidak melakukan atau ikut kegiatan IBN penelitian DRK itu nanti di hasil OPP-nya nol jadi untuk target DRK-nya atau ikut melakukan IBN paling tidak pertemuan dua kali per tahun kemudian PKB harus mendapatkan lima SKP per tahun terkait dengan pemerintah target jam PKB kalau kami mendapatkan target dari bagian SDM 20 jam per tahun dengan mengikuti IBN penelitian DRK akan mendapatkan 20 jam per tahun juga untuk IKI kami diwajibkan dalam satu bulan harus ikut dua jam kegiatan PKB ketika nanti tidak mengikuti maka dalam indeks kinerja individu yang merupakan nilai bulanan akan nol sehingga ini ketika ada suatu kegiatan mereka akan beruntung mendapatkan jam PKB juga dalam jenjang kari keparatan klinis dia akan naik level ketika memiliki suatu laporan ilmiah baik untuk IBN penelitian atau sedi kasus untuk menaik level PK terutama dari level 2 ke PK 3 kemudian juga sebagai ISN ketika kita melaksanakan kegiatan IBN penelitian DRK memiliki suatu laporan ilmiah akan menjadi untuk perseratan naik pangkat naik golongan minimal 2 judul makalah juga untuk prestasi kerja bagi teman-teman perawat yang sudah melakukan ini ketika akan naik proposi nanti ada fit and proper test akan ditanyakan sudah melakukan inovasi apa sudah melakukan penelitian apa dan menjadi nilai tambah ketika sudah ber inovasi melakukan IBN penelitian dan DRK juga perilaku etik juga menjadi bagian dari penelitian ini tersebut selanjutnya dari buku etik juga disini menjadi syarat bahwa melaksanakan IBN penelitian DRK sebagai penelitian etik ketika kita sudah melakukan itu semua akan menjadi reward mungkin kalau tadi di rumah sakit premier uang tapi kami bentuk reward jadi disini ketika kita memiliki suatu inovasi akan sebagai perseratan pengenuhi syaratan kenaikan jenjang level perawat klinis akan menjadi angka kredit kenaikan pangkat dan suatu waktu pada ulang tahun juga dalam bawa poster ketika posternya menang akan mencapai hadiah juga juga nanti kita akan mendirikan suatu jurnal keperawatan klinis di Indonesia yang khususnya di Fatmawati akan disalurkan publisnya ada di jurnal keperawatan Fatmawati dalam praktek klinik ketika teman-teman perawat di Fatmawati yang sudah kompeten dalam penelitian nanti akan mendapatkan suatu dana hibah penelitian jadi teman-teman yang rajin yang sudah pintar dalam membuat penelitian membuat EBN nanti akan mendapatkan dana hibah untuk satu judul penelitian juga selain itu yang aktif melaksanakan penelitian juga nanti mendapatkan pelatihan penelitian juga terlibat juga nanti perawat yang aktif dalam penelitian EBN itu masuk dalam tim penelitian sebagai program res maupun program nasional seperti yang kemarin dalam penelitian penelitian yang COVID yang sifatnya nasional ya itu terlibat dalam tim intern di Fatmawati selanjutnya jadi upaya peningkatan kinerja dan kepentingan kinerja melalui kegiatan ilmu implementasi EBN penelitian dan diskusi referensi kasus dapat mendukung profesorisme dalam memberikan asun keperawatan nah hasil dari kegiatan EBN penelitian akan mendukung pencapaian indikator kinerja peningkatan janjang karir bagi perawat klinis dan jabatan fungsional sebagai ASN demikian yang bisa kami sampaikan Bapak-Ibu semua semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Umi bahwa implementasi EBN ini tidak hanya untuk internal rumah sakit namun hasilnya dapat kita bagikan melalui seminar workshop sehingga pengembangan kualitas layanan keperawatan bisa diterapkan pada unit lain atau rumah sakit lain dan akhirnya dampaknya adalah kembali kepada kita profesi keperawatan kalau di tempat Ibu tadi ada jenjang karirnya jadi meningkat ya Ibu ya terima kasih kepada Ibu Umi kita akan lanjut kepada bicara yang ketiga topik yang akan disampaikan oleh Bidanovi tidak hanya profesi keperawatan saja yang menggunakan IBP ini tapi juga profesi kebidanan juga menggunakan teknik metode seperti ini prinsip dan lakah dalam evidence-based midwife midwifery care merupakan topik yang akan dibagikan oleh Bidanovi kepada kita semua pada siang hari ini kami persilahkan kepada Bidanovi waktu 20 menit dimulai dari sekarang oke terima kasih Kakak Piping oke terima kasih Kakak Piping saya terlalu bersemangat ya jadi lagi teaser saya udah langsung mau ngomong aja terima kasih kepada para peserta yang ibu-ibu Bidan boleh dong di chat saya Bidan saya Bidan saya Bidan jadi saya biar ketahuan yang Bidannya ada berapa orang oke terima kasih yang pertama kepada dokter Marta sebagai CEO Rumah Sakit Premier dan kepada ibu saya nih Puros D5 sebagai manajemen apa manajer nursing di premier dan tak lupa juga kepada Panitia Giant Nursing Webinar yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan hal yang sangat penting dan ini kita satukan di dalam hari bisa dibilang hari besar ya untuk keperawatan di hari apa lahirnya perawat Bidan juga lahir juga nih ibu-ibu bapak-bapak di tanggal 5 jadi sebenarnya kita satu bulan Bidan dan perawat sama-sama ulang tahunnya di Mei oke saya terima kasih juga kepada Bu Ros Delima yang sudah memaparkan mengenai ABNP yang ada di Premier Bintaro dan juga kepada Ibu Umi yang juga sudah memaparkan yang di Fatmawati tidak lupa juga kepada Miss Simbi thank you for your presentation this morning and kepada Prof. Roro juga terima kasih Prof. Roro yang sudah memberikan pencerahan jadi saya dari tadi itu juga ngedengerin ya benar juga ya jadi kita harus lebih semangat mudah mulai apa itu namanya belajar atau belajar lagi belajar lagi meningkatkan keinginan untuk membaca dan terutama kita memberikan pelayanan itu semua untuk kepentingan dan keselamatan dari pasien oke hari ini saya dipercaya untuk memberikan sebenarnya kita enggak mengedukasi atau memberikan ilmu atau bagaimana ya teman-teman Bapak Ibu tapi kita lebih ke sharing jadi saya dari sisi kebidanannya ya jadi apa sih sebenarnya bidan itu dan apa sih evidence-based midwifery itu jadi kalau kita lihat untuk memperingati hari bidan internasional di tahun 2021 sebenarnya investasi dalam perawatan kebidanan itu sudah mulai digaungkan untuk meningkatkan kesehatan sesual reproduksi ibu bayi baru lahir anak dan remaja dalam prosesnya jadi kan kalau bidan itu ya ibu bidan kita kan dalam satu apa ya alur dimulai dari lahir balita remaja terus ibu kemudian apa namanya geriatri terus kembali lagi jadi seperti itu jadi kita adalah satu siklus kehidupan dan untuk di tahun 2022 ini hari bidan internasional itu temanya adalah 100 tahun kemajuan kebidanan jadi ini semua memang bagaimana caranya kita memberikan pelayanan terbaik kepada para pasien ya ibu bidan dan ibu perawat oke selanjutnya kita ke next ya next lagi nah dalam prinsip dan langkah evidence-based ini kita sih akan mempelajari ada beberapa apa namanya langkah-langkah ya karena kalau tadi kan kita sudah mendengarkan ibu Simbi Prof Roro Buros Delima dan ibu Umi tuh udah benar-benar ilmunya banget deh ibaratnya gitu ya jadi benar-benar yang memang bagaimana suatu evidence-based itu harus dimulai bagaimana dukungannya dan bagaimana kita sebagai perawatnya sebagai bidannya juga melakukan dengan senang hati karena untuk pasien jadi untuk pengertiannya sendiri mungkin tadi sudah banyak disebutkan sebenarnya kenapa sih akhir-akhir ini itu kita perlu evidence-based evidence-based ya karena ilmu-ilmu kesehatan itu berkembang pesat jadi teori-teori baru akan menggantikan teori-teori lama bukan berarti diganti itu langsung dibuang gitu ya enggak ya tapi lebih ke bagaimana teori tersebut sudah dibuktikan membawa arti membawa apa namanya tujuan dan akhirnya itu semua untuk meningkatkan mutu pelayanan dari keperawatan dan kebidanan kemudian dengan EBM juga evidence-based midwifery itu juga penting untuk sebenarnya mencegah tindakan-tindakan itu yang enggak perlu kita lakukan dan bahkan bisa merugikan pasien sehingga persalinan itu bisa berjalan dengan lancar dan aman dan juga terutama untuk menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi pasti ibu-ibu sudah pada tahu apa itu kira-kira tindakan-tindakan yang sebenarnya sekarang sudah enggak perlu atau enggak rutin kita lakukan pengertiannya itu sendiri sebenarnya penggunaan mutakhir terbaik yang ada secara bersungguh-sungguh eksplisit dan bijaksana untuk pengambilan keputusan dalam penanganan pasien persorangan tadi kita sudah diajarin juga sama Prof Roro bagaimana kita mengambil keputusan dalam menangan di pasien nah sebenarnya latar belakang dari ABMP ini seperti yang tadi Pak Harif juga bilang dari waktunya jamannya Florence Nitinggal itu sebenarnya dia sudah ber-evident base bagaimana caranya merawat pasien pada saat perang kan kita tahu sendiri perang itu kan alat terbatas orang terbatas nah dia itu harus cari jalan bagaimana supaya semua pasien dia tertangani dengan SDM yang ada dan dengan alat kesehatan yang ada jadi ABMP untuk kebidanan juga ini sudah ada dari tahun 1887 kebenarnya saya waktu belum lahir ya sudah lama banget dan di conference tahunan RCM Herogate Inggris The Hemings et al tahun 2003 sehingga Gambril 2000 itu mendefinisikan bahwa proses ini adalah melibatkan pembelajaran atas arahan diri sendiri jadi bagaimana kita mengakses informasi menggunakan pengetahuan menemukan bukti menganalisis bukti dan pasien jangan lupa Bapak Ibu dan Ibu Bidan pasien itu dijadikan partisipan dalam pengambilan keputusan karena kalau pada saat kita mau melakukan sesuatu hal tadi kan Burau sudah ada fotonya jadi teman-teman cendawasi melakukan inovasi dengan memelibatkan pasien dan itu pasien diikut sertakan bahwa kami akan melakukan ini tujuan kita adalah ini jadi dia akan tahu dan setelah itu semua dilakukan barulah kita akan mengevaluasi praktek tersebut next nah setelah kita melakukan semua manfaatnya pasti kita sudah mulai meraba-raba ya bahwa asuhan yang efektif dengan melakukan asuhan yang efektif sebagian besar komplikasi itu bisa diprediksi atau bisa dicegah ya jadi intervensinya juga yang dilakukan haruslah aman berdasarkan bukti ilmiah jadi enggak cuma bagaimana ya cara saya melakukan ini tapi enggak ada bukti ilmiahnya atau kita tidak mempunyai dasar dalam melakukan intervensi tersebut ya kemudian manfaatnya selanjutnya itu asuhan menyesuaikan dengan kondisi pasien dan tidak lupa kita mengutamakan keselamatan pasien itu sendiri ya kalau di kebidanan itu ada di standar asuhan kebidanan kemudian standar pelayanan kebidanan dan kewenangan bidan komunitas jadi apapun yang kita lakukan kita juga harus melihat bagaimana wewenang kita dalam melakukan hal tersebut jangan sampai kita melanggar atau meloncati yang memang sudah jadi wewenang kita dan manfaat yang terutama adalah membantu mengurangi angka kematian atau kesakitan pada bumil dan resiko yang dialami selama pesalinan dan juga untuk kesehatan masyarakat jadi kita melakukan hal ini semua itu apa ya semua itu demi masyarakat semua itu demi pasien jadi tidak melulu melihat dari segi kitanya next nah tujuannya apa sih tujuannya itu adalah memberikan alat berdasarkan bukti untuk mencegah mendeteksi dan menangani gangguan kesehatan dan kepribadian nah dalam melakukan ini pendekatan kita harus lihat bahwa seperti tadi juga Ibu Prof Roro sudah menjabarkan ini itu memakai proses kayak metode penelitian pakai kuantitatif kualitatif jadi memang tidak hanya baca jurnal oh iya kayaknya begini yaudah deh kita laksanakan enggak seperti itu ya Bapak Ibu Ibu Bidan jadi kita lihat jurnalnya kita baca kemudian kita nilai apa namanya apa yang bisa kita lakukan dan selama proses kita melakukan implementasinya itu disitulah kita akan mempelajari hal-hal lain yang bisa jadi akan menjadi ide untuk apa namanya inovasi kita selanjutnya jadi enggak melulu kita mempelajari sesuatu itu aja fokusnya enggak ya Bapak Ibu jadi memang harus kita membuka pikiran jadi semua juga kita bisa melaksanakan next ya ini ciri-cirinya ya kalau misalnya ciri-ciri dari evidence-based ini yang pertama tadi terdiri atas bukti penelitian dan pengalaman klinis jadi ada bukti dan ada pengalaman kemudian orang yang akan melakukan dia harus mempunyai keterampilan mensintetiskan atau melihat informasi yang dibuat dan membuat pertimbangan kualitas bukti yang ada kemudian setelah dia bisa melihat dia melihat efektivitasnya informasi tersebut dan mampu mengevaluasi jadi informasi yang didapat dievaluasi secara mandiri setelah dievaluasi dan kemudian dia menguji nah setelah dia uji barulah nanti dia melakukan sehingga timbul juga dari gagasan mengenai perilaku dan peran dari profesional itu sendiri next nah cuma ada nih kelebihan sama keterbatasannya kalau kelebihan kelebihannya yaitu bidan sama pasien bersama-sama mendapatkan informasi jadi kita tuh gak kita yang melulu ngasih informasi tapi kita justru dengan kita ber apa namanya komunikasi berdiskusi dengan pasien jadi pasien tersebut juga bisa dibantu untuk dalam pengambilan keputusan dan bisa juga membuat memungkinkan bidan mengembangkan pedoman praktis identifikasi literatur berkomunikasi dengan profesional lain jadi tidak hanya bidan bisa dia berkomunikasi dengan dokter objin dokter SPA perawat lain rehab medik dan kemudian untuk meneruskan proses pembelajaran untuk pengobatan yang terbaik buat pasien hanya ada keterbatasannya apa tuh secara ekonomi nih misalnya penentu keputusan kita tahu sendiri Bapak Ibu kalau misalnya ada pasien ke rumah sakit kan dia butuh apa namanya penanganan ya kemudian kita mau melakukan A, B, C, D itu tuh gak melulu dia yang oke saya setuju oke iya saya ikut tapi pasti dia akan oh iya saya diskusi dulu oh saya nanti minta apa namanya pendapat dari orang lain atau misalnya yang dituakan dalam keluarga jadi kadang hal-hal tersebut bisa menjadi keterbatasan dalam evidence-based ini dan atau literatur yang relevan tapi agak sulit diakses biasanya itu misalnya jurnal-jurnal yang memang bisa dibilang ini yang bisa teman-teman tuh mau akses susah banget sih yang begini yang begini dengan peraturan-peraturannya yang ada next ijin ibu bidan 10 minit lagi oh baiklah kakak pipi ya dalam langkah-langkahnya sendiri sih hampir sama seperti yang tadi sudah misimbi apa namanya presentasikan dan prof roro jadi kita tuh pertama merumuskan pertanyaan yang dapat dijawab menemukan bukti terbaik menilai bukti secara kritis jadi tahu nih kita bagusnya bagaimana dan apa artinya kemudian mengaplikasikan bukti selanjutnya balik lagi mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan langkah 1 sampai langkah 4 oke nih ibu-ibu bidan nih terutama boleh di chat dong kira-kira kita kalau mau bikin FBM FBM apa ya bu bidan boleh di chat kalau disini kita dulu pernah FBM nya mengenai persalinan dengan menggunakan bantal persalinan jadi untuk menurunkan angka kesakitan meningkatkan kenyamanan pasien mana nih ibu bidan chatnya boleh slide berikut ya seperti ini ya tadi sesuai dengan yang sudah ibu Umi juga paparkan di Fatmawati kita pakai PICO PICO itu apa sih jadi PICO itu adalah pertama populasi pasien jadi pasien-pasien mana aja yang mau kita laksanakan atau pasien mana yang mau kita lakukan suatu inovasi kemudian I nya itu apa sih I nya itu intervensi atau misalnya apa yang kita lakukan untuk dalam si IBM itu dan C nya intervensi pembanding jadi gini kita melakukan intervensi A dengan intervensi B hasilnya nanti akan jadi apa kemudian kelompoknya itu akan menghasilkan apa jadi kita bisa nanti menilai bagaimana ya di outcome nya itu bagaimana kalau misalnya dengan melakukan intervensi A hasilnya seperti apa dan apabila intervensi B hasilnya seperti apa dan yang paling penting dan tidak tidak boleh dilupakan ini harus ada time frame nya jadi supaya tidak mengakibatkan ini inovasi ini berlarut-larut bertambah lama bertambah panjang gitu karena kan memang semuanya ada waktu kalau ini sih lebih ke penjelasan yang tadi ya Bapak Ibu Ibu Bidan langkah kedua temukan bukti terbaik menilai bukti secara kritis kemudian mengaplikasikan bukti dan mengevaluasi efektivitas ini Ibu Bidan belum ada yang chat kita biar ada contohnya nih EBM salah satu ya contoh EBM itu yang memang sudah mulai dilaksanakan yaitu tidak melakukan lagi episiotomi pada saat persalinan jadi kalau ada tuh teman apa dokter ya ngomong kebanyakan mudoratnya daripada manfaatnya katanya begitu dia memang mungkin episiotomi itu kita tahu sendiri kalau zaman dulu kan dia untuk membantu melebarkan jalan lahir sehingga bayi tidak terlalu lama mendapat penekanan di pintu jalan lahir ya di panggul bawah tapi ternyata kalau misalnya robeknya terlalu besar kemudian akhirnya ada pembuluh darah yang terkena dan akhirnya terjadi pendarahan nah itu yang akan mengakibatkan kerugian bagi pasien dan ada juga mungkin apa namanya evident based evident based kebidanan yang lain yang sudah bisa nih ibu-ibu bidan mulai terapkan atau mulai pikirkan dengan cara pertama baca jurnal dulu setelah baca jurnal kemudian evaluasi jurnal apa namanya tersebut atau dikritik apa dinilai kalau benar atau intervensinya bagaimana barulah kita mulai melakukan apa namanya aplikasinya tuh kata Bubi dan Rika wah pengalaman anak pertama episiotomi 2017 2021 gak di episiotomi lagi apa pakai resleting apa gimana bisa jadi karena memang si apa namanya periniumnya udah ini ya udah apa namanya fleksibel jadi udah gak perlu di episiotomi tapi mungkin bisa Ibu Bidan juga bertanya pada dirinya masing-masing apa namanya penting gak sih ini bagus gak sih ini ataukah kita malah membuat pasien kesakitan nah ini Mbak Mulyati nih mungkin tidak melakukan door kit ya door kit dari dulu memang tidak boleh Ibu Bidan Muly ya itu kan resikonya juga akan bisa terjadi prolaps uteri ya sekarang oh maksudnya mungkin Bu Mulyati mungkin saat ini tidak perlu lagi melakukan door kit ya Bu Muly ya oke saya setuju kalau itu oke next ya jadi notes kita pada bincang-bincang kita atau sharing kita hari ini adalah pastikan mendapat jurnal yang tepat ya Bapak Ibu dan Ibu Bidan kemudian gunakan PICO yang tadi sebagai alangkah awal dalam evident based implementasi bukti yang baik dan terkendokumentasi ingat terdokumentasi supaya kita jangan waktu itu gimana ya jangan seperti itu jadi kita semuanya ada dokumentasinya dan kemudian evaluasi dengan standar yang tinggi jadi maksudnya kalau misalnya kita standarnya tidak terlalu tinggi akhirnya kita malah melakukan aplikasinya yang yaudahlah begini saja tidak apa-apa padahal kan standar tinggi itu akan lebih baik untuk pasien-pasien kita ya dan terutama ini sudah saya kasih warna merah utamakan keselamatan pasien itu nomor satu untuk meningkatkan mutu pelayanan kita kepada pasien walaupun bubidannya ada di rumah sakit atau bubidannya buka praktek mandiri itu semuanya demi pasien perhatikan keselamatan pasien dan juga untuk meningkatkan mutu pelayanan daripada ibu-ibu bidan oke next nah ini ya mungkin ibu bidan sudah mulai pada kebayang contoh-contoh evident-basednya jadi yang pertama kita ada apa nih yang bawah tuh artis-artis pada gentle birth itu termasuk ke dalam evident-based jadi bagaimana melayani atau membantu persalinan secara gentle secara lembut gak ada yang teriak-teriak gak ada yang benar-benar hening lembut kayak gitu jadi ibu-ibu yang melahirkan juga merasa lebih santai kemudian didukung dan apa namanya semua apa yang diinginkan itu diiyain ibaratnya gitu ya kemudian nih ada juga yang lotus bird nih ya mungkin ibu-ibu bidan juga udah pada hafal deh luar kepala lotus bird itu yang ari-arinya placentanya itu dibiarkan bersambung ke bayi selama beberapa saat atau malah sampai placentanya itu mengisut atau mengecil dan foto yang berikutnya yaitu water bird nah kalau water bird ini mungkin ada yang bisa diaplikasikan ada juga yang tidak bisa tergantung daripada tempat-tempat dimana kita melakukan persalinan dan satu lagi yang mungkin sekarang lagi trend tuh ya ibu-ibu bidan tuh ada kan bidan tiup-tiup ya jadi dia tuh ngelahirin gak geden lagi gak yang tapi cuma huh gitu ada tuh bidan tiup-tiup dan dia mungkin beliau juga mungkin sudah melakukan satu penelitian dulu sebelum melakukan itu kepada pasien-pasiennya oke ibu bidan dan para bapak ibu perawat dan kepada kakak piping demikian presentasi saya pada siang ini mengingat ini adalah waktu-waktu injury time jadi saya kembalikan lagi ke kakak piping terima kasih banyak terima kasih kepada bidan novi bidan sejati ya bahwa implementasi IBM pendekatannya sama dengan nursing berdasarkan bukti pengalaman melakukan pengujian dan evaluasi komunikasi dan diskusi bersama antara bidan dengan pasien atau profesi lain dalam pengambilan keputusan sangat penting dan yang terutama sekali adalah keselamatan buat pasien baik terima kasih sepertinya kita sudah sampai kepada sesi tanya jawab kita sudah mendengarkan bersama-sama pemapanan dari dan sharing dari tiga pembicara mohon panitia dapat sharing untuk pertanyaannya kita masih menunggu sebentar Bapak Ibu pertanyaan untuk sesi kedua panitia mohon maaf oke pertanyaan ditujukan kepada Ibu Ros D5 dari Alfian Muktiwe Erma Sakit Medika BSD bagaimana cara kita jika ingin menerapkan IBP dan apakah peran pimpinan sangat penting atau bisa hanya dari para perawat biasa saja atau bukan manajer supervisor dan lain-lain adakah tips untuk kami agar lebih mudah dalam menerapkan IBP terima kasih silahkan Bu Ros terima kasih sudah terdengar sudah terdengar Ibu baik terima kasih ini untuk Alfian ya sebelum kita menerapkan EBM ini tentunya ini sudah masuk di dalam program kerja bidang keperawatan di dalam program bidang keperawatan itu kita mempunyai beberapa kegiatan salah satunya itu adalah kegiatan kaitannya dengan pengembangan perawat di dalam pengembangan perawat ini masuklah salah satu bagaimana menerapkan EBM nah ini tentunya menjadi satu awal daripada perencanaan di depan di awal dan di dalam mengembangkan EBM ini tentu seperti tadi mungkin disampaikan juga sama Bu Umi ya ini sudah dimasuk ke dalam budget daripada Departemen Keperawatan nah di dalam pengembangan ini tentu kita akan melihat dulu mengkaji dulu di masing-masing unit itu risiko-risiko apa yang akan dikembangkan jadi ini sejajar bergandengan tangan dengan Komite Keperawatan ya pada saat kita melakukan evaluasi bidang evaluasi kerja bidang Keperawatan kita lihat apakah ada peluang untuk yang ditingkatkan nah itu tentunya datangnya dari unit pelayanan dari unit pelayanan melakukan satu pengkajian atau identifikasi hal-hal apa yang akan ditingkatkan tentunya ini semua perawat terlibat ya Bapak Alfian nah perawat mana saja sih yang terlibat nah ini semua perawat yang ada di ruangan tersebut tentunya saya sebagai apa pimpinan tertinggi keperawatan melihat dulu mengkaji yang mana yang menjadi prioritasnya nah begitu kita sudah menentukan kemudian kita mengumpulkan diskusi dengan unit tersebut topik-topik manakah yang kaitannya dengan permasalahan yang saat ini ada di lapangan kemudian kita membuat satu proposal kemudian membekali mereka dengan jurnal-jurnal dan ini tentunya membutuhkan biaya dan biaya ini kita sudah alokasikan di awal kemudian dari unit tersebut membentuk tim kerja tim inovasi dari ruangan masing-masing memang kami mengalami beberapa kendala ketika kita membentuk tim inovasi di awalnya kenapa kita masih pandemi ada situasi dimana di dalam perjalanan waktu itu ruangan tersebut itu karena pasiennya sedikit ditutup jadi bagaimana tetap bekerja itu si tim pada saat itu mereka melakukan satu pengkajian membaca jurnal tentu ini selaras dengan pengembangan SDM keperawatan dimana di dalam pengembangan SDM keperawatan itu kan harus melakukan literatur review kita bantu yang dibantu oleh manajer dalam hal ini adalah memfasilitasi mereka kemudian memberikan fasilitasi baik itu berupa penyediaan membantu dalam penyediaan literatur membantu kemudian dalam pengaturan jadwal kemudian perbekalan apa yang mereka perlukan nah ini memang mengerucut lagi tim inovasinya itu tentu dari perawat perawat kita kebetulan disini punya perawat-perawat lulusan S2 juga dan juga perawat-perawat yang baru pun kita libatkan karena mereka tentunya baru belajar baru lulus itu jadi clinical nurse 2 dan 3 itu tentu terlibat di dalam inovasi tim inovasi di unit tersebut jadi tipsnya pertama adalah bergandengan tangan antara bidang keperawatan dengan komite keperawatan yang kedua kita mengidentifikasi permasalahan apa yang secara praktis yang ada di ruangan karena saat tahun lalu kita bicara apa banyak pasien covid kita nah salah satunya ada di dua area yang mengangkat terkait dengan perawatan pasien covid dengan menggunakan metode-metode itu itu yang kita ini kemudian tentunya ada konsultasi jika itu kaitan dengan clinical dengan medical mereka akan berkoordinasi dengan dokter jika diperlukan dan kita akan memfasilitasi yang berikut adalah menyediakan fasilitas mereka baik itu fasilitas berupa ruang diskusi kemudian media yang akan dilakukan dan juga jurnal-jurnal kemudian ya kita salah satu fasilitasinya juga menyediakan ekspor yaitu ya profro rotuti sebagai pembimbing mereka dan melakukan konsultasi itu tapi apakah kami mengenuhkan banyak kendala kendala tentunya ada tetapi bagaimana semangat teman-teman untuk terus belajar dan melakukan inovasi sekalipun itu dari hal yang sederhana itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya Bapak Alfian semangat untuk Bapak Alfian dan tim juga ya di rumah sakit medika BSD terima kasih terima kasih kepada Buruh semoga menjawab Bapak Alfian kita akan lanjutkan pada pertanyaan berikutnya pertanyaan untuk Ibu Umi dari Patricia Rani Rumondang Rumah Sakit Indriati Solo Baru bagaimana peran dan strategi Komite Keperawatan Fatmawati untuk memotivasi perawat pelaksanaan dan perawat manajer dalam melaksanakan evidence base dalam meningkatkan mutu keperawatan dipersilakan Ibu Umi ya terima kasih Ibu Patricia sudah memberi pertanyaan yang bagus ya dari pertanyaan yang ini yang sangat berbebot ya bagaimana memotivasi perawat melaksanakan EBN jadi memang kami yang disebut dengan perawat manajer kami itu ada levelnya ketua komite ada kasupnya ya terutama kasup mutu kasup mutu itu yang nanti akan mendorong memotivasi teman-teman dalam EBN sambil itu kami juga ada bidang keperawatan dan koordinasi pelayanan keperawatan di ruangan juga ada perawat manajer yang namanya nanti adalah di sana ada kasup kalau sekarang kasup instalasi jadi kami bergandengan tangan bagaimana kita untuk mentoring reseptorship dalam pelaksanaan EBN memang teman-teman ini apalagi dengan pandemi kemarin ada pasang surut ya suatu bentuk suatu kelompok ini dibuka covid ruangan baru yang ini dipindahkan seterusnya tapi dengan kendala-kendala yang ada kita tetap optimis kita supervisi ke ruangan apa kendalanya akan kita bantu kemudian kita misalkan oh iya bu nggak sempat membuka jurnal ya kita bantu apa yang diperlukan fenomenanya apa kita carikan apa hasil penelitian-penelitiannya kemudian juga nanti kita titipkan kepada karena kami juga ada SP-SP yang notabene juga tetap di pelayanan walaupun SP juga tidak menjadi pejabat semua tapi tetap sebagai pemberi pelayanan kami titipkan mereka sebagai reseptor reseptor yang mendampingi ya juga dalam mendorong teman-teman tetap berinovasi untuk melakukan IPN ya jadi disini manajer sangat berparang sekali terus dekat dengan teman-teman yang ada di pelayanan keperawatan dalam melaksanakan pengembangan mutu yang salah satunya adalah evidence-based itu yang bisa saya jawab Patricia terima kasih terima kasih kepada Ibu Umi semoga menjawab dari Patricia pertanyaan selanjutnya pertanyaan untuk Bida Novi dalam membuat riset dari penelitian dalam ABP apakah mengacu atau menggunakan format formulir untuk semua rumah sakit pertanyaan dari Zela silakan Bida Novi oke KP Ping terima kasih Mbak Zela atas pertanyaannya jadi dalam membuat riset dari penelitian apakah mengacu atau menggunakan format jadi gini Mbak Zela kalau memang untuk semua format formulir kita memang menggunakan apa yang dipunya oleh rumah sakit tapi untuk jurnal itu sendiri kan kita mengadopnya dari luar ya dari internet atau apa segala macam jadi kalau pada saat melakukan aplikasinya kita tetap menggunakan formulir-formulir yang ada di rumah sakit tapi kalau pun misalnya nih hasil dari si ABN-nya itu adalah membuat formulir baru jangan lupa untuk melaporkan kebagian mutu karena kan kalau misalnya ada formulir yang tidak ada nomornya kan juga bermasalah lagi untuk kita intinya sih gunakan SDM atau gunakan apa yang ada di rumah sakit untuk melakukan atau mendukung ABN yang kita lakukan nanti kalau misalnya setelah aplikasi tersebut dinilai berhasil dinilai bagus dan kemudian juga aman untuk pasien barulah kita bisa melakukan dengan berkoordinasi dengan bagian mutu demikian Kakak Piping baik terima kasih Bida Novi saya rasa masih banyak mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang karena antusias dari partisipan cukup baik namun karena waktu jual yang akan memisahkan kita saya akan ambil kesimpulan dari tiga pembicara kita pada sesi kedua ini bahwa dari Bu Ros pelayanan keperawatan pada pasien diberikan secara holistik dan profesional melalui pendekatan sistematis berbasis bukti terbaik dan terbaru untuk meningkatkan kualitas praktik keperawatan contohnya adalah kalau di sini di rumah sakit Premier Pintaro dengan melakukan beberapa kegiatan inovasi dari Ibu Umi dapat disimpulkan bahwa dalam mendukung kinerja dan kompetensi perawat perlu adanya langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu melakukan implementasi EBN dalam tiap pelayanan keperawatan tanpa henti melakukan pengembangan diri dengan melakukan beberapa macam kegiatan ilmiah dan dari Bida Novi dengan penerapan evidence-based dalam praktik pelayanan kebidanan diharapkan dapat mengurangi angka kematian Ibu hamil dan risiko yang dialami selama persalinan dan juga untuk kesehatan masyarakat pada umumnya tentunya semua ini bisa dicapai ketika kita menggunakan metode ilmiah dan mengikuti langkah-langkah berbasis bukti ilmiah yang tepat dalam penerapan praktik kebidanan dengan demikian maka berakhirlah seluruh pemaparan materi kita kali ini terima kasih untuk antusias dari seluruh partisipan terima kasih untuk para pembicara yang hebat semakin menambah investasi pengetahuan kita bermanfaat dan berdampak buat masyarakat komunitas kita tentunya dengan mengutamakan evidence-based praktis dalam setiap layanan keperawatan dan kebidanan dan semoga kita semakin menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dan sebagian bagian dari penutup saya mengutip dari tulisan sang perintis keperawatan Florence Nightingale bahwa keperawatan adalah suatu profesi keperawatan terlatih bukan lagi objek melainkan fakta beliau tulis di London tahun 1900 dan sebagai akhir dari penutup acara ini saya akan membacakan sebuah pantun siang-siang makan kue cubit enaknya ditemani es sirup biji selasih moderator haturkan izin pamit salam sehat dan terima kasih saya kembalikan kepada MC terima kasih kepada ibu moderator nurse Christina Kewa Trirahayu SKU MK3 yang sudah memandu acara webinar sesi 2 terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang sangat luar biasa yang semoga ilmunya bisa kita aplikasikan dan bermanfaat dengan sangat baik masuk ke acara berikutnya yaitu Rumah Sakit Premier Bintaro telah melaksanakan inovasi keperawatan sudah sejak lama sebetulnya untuk periode tahun ini tahun 2021 2022 kita telah selesai juga melakukan inovasi keperawatan dengan evidence based practice tentunya dimana dari seluruh ruangan perawatan didapatkan 3 pemenang oleh karena itu berikutnya kami akan mengumumkan pemenang Ella Lowe Award yang akan dipandu oleh Nurse Lely Novialista Maria Saragih MKP SPKMB selaku Ketua Panitia Program Inovasi Keperawatan Rumah Sakit Premier Bintaro kepada Nurse Lely kami persilahkan Terima kasih kepada MC baiklah kepada teman-teman semua yang ada di sini dan yang berada di ruang Zoom sudah deg-degan ini ya yang dinanti-nanti tapi sebelumnya kita mengingatkan kembali dulu bagaimana perjalanan proses inovasi yang ada di Rumah Sakit Premier Bintaro awalnya dulu program inovasi perawatan di RSBB itu bermula tahun 2008 awalnya dulu diprakarasai oleh Direktur of Nursing saat itu yaitu Ibu Nur Seha BN Mars saat itu memang sejak 2008 setiap tahun diladakan acara inovasi seperti ini dalam acara International Nurses Day diharap tenang dulu ya inovasi ini bertujuan untuk mengamadikan dan menghormati nama besar Profesor Ella Lowat dia sebagai nurses board presiden di Australia yang berkiprah juga sebagai konsultan keperawatan di Ramsey Healthcare saat itu Profesor Ella ini memiliki komitmen yang sangat tinggi mengembangkan profesi keperawatan melalui kegiatan-kegiatan riset sehingga berusaha untuk menghargai setiap karya bagi-bagi perawat di lapangan yang mau melakukan riset dan diadakanlah Ella Lowat Award ini awalnya sejak 2008 program inovasi belum seperti sekarang ini khusus dilakukan awalnya di Departemen Keperawatan saja dan akhirnya diikuti oleh Departemen Departemen lain di luar Keperawatan sejak 2017 jadi 9 tahun kemudian Departemen lain mengikuti pendekatan keilmuan yang awalnya sejak 2008 itu dulu bernama GKM kalau masih ingat para pelopor-pelopor inovasi namanya dulu gugus kendali mutu dan akhirnya berkembang sesuai dengan ilmu yang didapat sehingga kita berusaha RSPB mengembangkan kemini riset berbasis bukti Evident Best Practice partisipasi dan komitmen tentu semua teman-teman sangat tinggi sehingga semuanya patut dihargai dan diapresiasi terutama pada kondisi pandemik COVID-19 ini semuanya tidak tanpa kendala sehingga pasti membutuhkan waktu yang lebih besar sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 ini tentu berusaha untuk selalu meningkatkan peningkatan pelayanan dan maksimal keperawatan kepada pasien dan tentu mengutamakan prinsip keselamatan dan pengalaman dan experience back bagi pasien untuk itu kita akan melihat sejenak bagaimana perjalanan program Evident Best Practice tahun 2021 di RS Premier Bintaro terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih inilah 13 kompok yang ikut oke dan yang ditunggu adalah kita mulai yang mana dulu ini 3, 2, 1 3 dulu lah ya oke pemenang ketiga jatuh kepada adiahnya sebesar 250 USD Australia Australia piala dan piagam penghargaan juara ketiga jatuh kepada 1, 2 ruang deg-degan gak nih deg-deg-deg ruang cendrawasi cendrawasi oke langsung oke yang kedua jeng-jeng-jeng ruang yang kedua yang ketiga oh langsung ya oke yang ketiga langsung diberikan oleh Mbak Evi sebagai ketua komite keperawatan di ucapkan selamat Bupada ruang cendrawasi kepada tim boleh dipajang adi pegang oke amplopnya jangan lupa itu yang penting oke terima kasih bu lanjut ruang yang kedua pemenang kedua jatuh tetap disini ya jatuh kepada persaingannya ketat ruang ICU silahkan maju ke depan kepada Bu Rosdalima silahkan kita berikan kesempatan untuk memberikan hadiah kepada juara yang kedua ruang ICU ini ini mendapatkan hadiah 500 US dolar Australia selamat kepada ruangan ICU satu satu lagi bu yang penting amplopnya bu oke kita berikan tepuk tepungan aplos yang besar semangat oke ruangan ICU baik kalau begitu sudah tahu dong ya ini juaranya siapa bareng-bareng ya kita sebutin satu persatu tiga dua satu pemenang adalah ruang yeay silahkan ruang pinguin selamat maknya jangan lupa oke selamat ruang pinguin kita permohonkan Prof Roryo sebagai pembimbing kita selama ini memberikan hadiah kepada juara satu ruang pinguin hadiahnya 1000 US dolar Australia selamat ya US dolar Australia selamat selamat buat para pemenang semuanya kelompok juga adalah pemenang tetap tidak menyulitkan semangatnya selamat selamat semuanya kita berikan tepuk tangan sekali lagi selamat oke silahkan Prof sama itu ibu bisa di tengah supaya bisa berfoto bersama ya selamat dulu oke foto dulu ayo foto agak di silahkan bu umi silahkan bu maju ke depan ibu terima kasih sudah menjadi pembicara juga silahkan ya ya aduh lutut ya diuji ya jangan jangan bu ayo nah yang di bawah nah yang muda-muda sudah ngalah ya silahkan di samping bu bu rosen enggak 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 warnanya juga sama silahkan oke bapak MC silahkan suaranya diakan pialanya jangan lupa diangkat ditunjukkan ya oke oke bagi yang anggota zoom terima kasih sudah bergabung kalau ingin ikut silahkan masih bergabung masih dibuka link zoomnya oke Cis selalam EBN 123 semangat sekali lagi Pak enggak kerasa Pak oke baik terima kasih saya kembalikan kepada MC silahkan silahkan turun pelan-pelan bagi semua selamat jaga sama-sama semangat oke silahkan silahkan ambil foto tunggu ada foto sebentar terima kasih ya Bu Umid terima kasih jangan terima kasih ya bener belum terima kasih Terima kasih. 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 Dan nanti para pemenang akan dihubungi oleh Manitia dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Berikut nama-nama pemenang door prize dari dua sesi acara webinar kita hari ini. Yang pertama yaitu dengan Andika Kurniawan dari RSUP Dr. Sitana Latangerang. Yang kedua Sri Bangun Karyawati dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Yang ketiga Alvian Mugti dari Rumah Sakit Indonesia dari Rumah Sakit Medica Bintaro, yang keempat petrisya Rani, rumah sakit Indriati Solobaru. Dan yang terakhir Zella Oke selamat untuk kelima pemenang Doit Door Prize Nanti pihak panitia kami akan menghubungi Anda semua Acara selanjutnya yaitu video ucapan Mrs. Day Tahun ini dari berbagai ruangan perawatan Pada panitia kami persilahkan Jika dalam sebuah rumah sakit ada dokter sebagai otaknya Maka perawat sebagai jantungnya Selamat Hari Perawat Internasional Tetap menjadi perawat yang penuh karya dan berdedikasi Dalam mengembangkan profesi yang selalu kita banggakan Happy International Nurses Day Tetap mengabdi, berdedikasi, dan penuh kreasi Bekerja sepenuh hati dan penuh inovasi Perawat tangguh, gigi, dan berkualitas Selamat Hari Perawat Internasional Terima kasih telah melayani kami dengan sepenuh hati Terima kasih atas dedikasi yang luar biasa untuk profesi dan kemanusiaan Meski tak ada yang tahu seberapa lelah tubuhmu Seberapa banyak masalahmu Dan seberapa keras usahamu untuk tetap melaksanakan tugas Tetapi senyum yang kau ukirkan selalu mendamaikan hati Selamat Hari Perawat Internasional Jaya selalu perawat Indonesia Hadirin yang berbahagia Alhamdulillah rangkaian acara demi acara hari ini Sudah terlaksana dengan baik Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil Dan dapat diaplikasikan dalam pelayanan kita sehari-hari Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber Yang sangat luar biasa pada hari ini Memaparkan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua Terima kasih pula kepada para moderator Dan seluruh audiens yang berkenan hadir di tempat ini Ataupun melalui link zoom maupun youtube Terima kasih atas partisipasinya Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh panitia Dengan kerja keras dan kerja cerdasnya Sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik Ijinkan saya membacakan sebuah pantun Pergi ke Ciamis lewat perambanan Janganlah lupa membawa bekal Gunakanlah evident best practice dalam pelayanan Supaya perawat menjadi semakin profesional Dengan sangat antusias Saya Ludi Maulana Ijin undur diri Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang See you on the next Giant Nursing webinar Terima kasih telah mengikuti webinar Acara selanjutnya saya serahkan kepada panitia Kepada pihak panitia kami persilahkan Sampai jumpa di webinar berikutnya Perjalanan membawamu Bertemu denganku Ku bertemu kamu Sepertimu yang kucari Konon aku juga Seperti yang kau cari Kukira kita asam dan garam Dan kita bertemu di belangan Kisah yang ternyata tak seindah itu Kukira kita akan bersama Begitu banyak yang sama Latarmu dan latarku Kukira ini kan mudah Kau aku jadi kita Kasih sayang yang membekas Redam kini sudah Pijar istimewa Entah apa maksud dunia Tentang ujung cerita kita tak bersama Semoga rindu ini menghilang Tentang ujung cerita kita asam dan garam Tentang ujung cerita kita asam dan garam Tentang ujung cerita kita asam dan garam Kau melanjutkan perjalanan Kau melanjutkan perjalananku Kau melanjutkan perjalanan Takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kau aku jadi kita Kukira kita akan bersama Hati-hati di jalanmu Terima kasih telah mengikuti webinar dengan tema Leading Innovation Through Evidence-Based Practice To Promote Better Nursing Practice and Health Care Sampai jumpa di webinar berikutnya Perjalanan membawamu Bertemu denganku Ku bertemu kamu Sepertimu yang kucari Konon aku juga Seperti yang kau cari Kukira kita asam dan garam Dan kita bertemu di belangan Kisah yang ternyata tak seindah itu Kukira kita akan bersama Begitu banyak yang sama Latarmu dan latarku Kukira takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kau aku jadi kita Kasih sayangmu Kasih sayangmu membekas Redam kini sudah Pijar istimewa Entah apa maksud dunia Tentang ujung cerita Kita tak bersama Kita tak bersama Semoga rindu ini menghilang Konon katanya waktu semoga Akan adakah lagi yang sepertimu Kukira kita akan bersama Kukira kita akan bersama Begitu banyak yang sama Kau aku jadi kita Kau melanjutkan perjalananmu Kau melanjutkan perjalananku Kau melanjutkan perjalananku Latarmu dan latarku Kukira takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kau aku jadi kita Kukira kita akan bersama Kukira kita akan bersama Kukira kita akan bersama Hati-hati di jalanmu Terima kasih telah mengikuti webinar dengan tema Sampai jumpa di webinar berikutnya Terima kasih telah menonton Perjalanan membawamu Bertemu denganku Ku bertemu kamu Sepertimu yang kucari Konon aku juga seperti yang kau cari Kukira kita asam dan garam Dan kita bertemu di belangan Kisah yang ternyata tak seindah itu Kukira kita akan bersama Begitu banyak yang sama Latarmu dan latarku Kukira takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kau aku jadi kita Kasih sayangmu membekas Redam kini sudah Pijar istimewa Entah apa maksud dunia Tentang ujung cerita Kita tak bersama Semoga rindu ini menghilang Konon katanya waktu sembuhkan Akan adakah lagi yang sepertimu Kukira kita akan bersama Begitu banyak yang sama Lantarmu dan latarku Kukira takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kau aku jadi kita Kau melanjutkan perjalananmu Kau melanjutkan perjalananku Kau melanjutkan perjalananmu 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 Bersama Hati-hati Di jalan Terima kasih telah mengikuti webinar dengan tema Sampai jumpa di webinar berikutnya Perjalanan membawamu Bertemu denganku Ku bertemu kamu Sepertimu yang kucari Konon aku juga Seperti yang kau cari Kukira kita asam dan garam Dan kita bertemu di belangan Kisah yang ternyata tak seindah itu Kukira kita akan bersama Begitu banyak yang sama Latarmu dan latarku Kukira takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kalau aku jadi kita Kasih sayangmu membekas Redam kini sudah Pijar istimewa Entah apa maksud dunia Tentang ujung cerita Kita tak bersama Semoga Semoga rindu ini menghilang Konon katanya Kukira kita akan bersama Akan adakah lagi yang sepertimu Kukira takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kalau aku jadi kita Kau melanjutkan perjalananku Kau melanjutkan perjalananku Kau melanjutkan perjalananku Kau kira kita akan bersama Begitu banyak yang sama Latarmu dan latarku Kukira takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kalau aku jadi kita Kukira kita akan bersama Hati-hati di jalan Terima kasih telah mengikuti webinar Dengan tema Living Innovation Terima kasih telah menonton Bertemu denganku Ku bertemu kamu Sepertimu yang kucari Kononaku juga Seperti yang kau cari Kukira kita asam dan garam Dan kita bertemu di belangan Kisah yang ternyata tak seindah Terima kasih telah menonton